Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu Salam Rahayu, terima kasih rekan-rekan sudah berkenan hadir di pagi hari ini, ini adalah agenda pojok kebijakan kolaborasi bersama antara LAN RI, Lembaga Misal Asli Negara Republik Indonesia dan juga NALA Institut Nah sebelum kita mulai kita tentu mau mengetahui sebenarnya apa itu LAN programnya apa saja, paralelannya dengan talenta muda termasuk disini juga hadir dari NALA Institut Nah di sesi awal ini sebelum nanti sesi mentoring dan deep talk dengan Mas Janwar Nugroho dan juga Mas Ali Haji Nugroho kami memanggilnya Mas Sejabian lebih galiter gitu ya Nah di sesi ini kita akan memberikan pengantar dulu setting the contact dan juga mengetahui kolaborator di acara ini Nah terima kasih saya Joko Susilo, saya nolik manajer NALA Institut yang akan membersamai sesi pada pagi hari ini di tengah kita sudah hadir Mbak Sabila Ramadhani analis kebijakan dari LAN RI dan juga rekan Claudia Rosaridewi Direktur Eksekutus NALA Institut Selamat pagi sehati ya Terima kasih Mbak Bila sudah diperkenankan untuk kami berkolaborasi hadir disini Nah sebelum kita mulai sebenarnya karena teman-teman ini kan kemarin kami membuka pendaftarannya itu 2x24 jam yang mendaftar kurang lebih 75 dan kebetulan pojok kebijakan ini settingnya adalah semi mentoring dan deep talk jadi kami dengan segala keren hati memang membatasi 30 orang gitu tapi setelah ini ini ruang aman untuk kita berdiskusi berbagi pengetahuan dan pengalaman nanti akan dipublikasikan jadi kalau nanti rekan-rekan ada yang sekiranya ini disensor atau kurang berkenan itu nanti silahkan disampaikan gitu tapi untuk setting selama kurang lebih 2 jam ke depan kita bisa berdiskusi secara cair Nah dan terima kasih selamat datang 30 peserta terpilih ini kami lihat kemarin backgroundnya ada yang dari ASN ada dari swasta ada juga dari dunia pendidikan ada juga dari korporasi maupun LSM gitu ya nah terima kasih sudah berkenan hadir di akhir pekan ini nah sebelum itu saya masuk ke Mbak Bila dulu nah sebenarnya kalau Landa sendiri itu fokus atau agenda programnya itu apa saja atau yang terkini yang perlu diketahui talenta-talenta muda itu apa Mbak Bila gitu ya selamat pagi semuanya terima kasih Mas Josu sebelumnya saya sebelum menjawab ya tadi pemantik seperti itu dari Mas Josu ingin mengucapkan selamat datang juga nih Mas kepada teman-teman semua 30 peserta terpilih di kampus ASN Corporate University di LAN selamat datang semoga berkenan ya LAN seperti ini secara looks ya secara tampilan tadi juga sebenarnya LAN itu bergeraknya di bidang apa seperti itu ya Mas Josu ya mungkin bagi teman-teman karena nih kayaknya seumuran semua nih Mas Josu kalau boleh dipanggil teman-teman gitu ya jadi yang familiar mungkin bagi teman-teman ASN tapi di luar sana mungkin masih bertanya-tanya LAN itu sebetulnya fokusnya di bidang apa sih seperti itu jadi untuk LAN sendiri memang sebagai lembaga pemerintah non kementerian Mas Josu yang bergerak atau berfokus memiliki kewenangan menetapkan kebijakan sampai dengan tahap penyelenggaraannya pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN itu fokus dari LAN jadi hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas kemudian pembelajaran dari dunia per-ASNan itu di koordinasikan LAN sebagai instansi yang berunak atau instansi pembinanya tentunya detail dari pengembangan kapasitasnya itu banyak gitu ya Mas bahkan kita sekarang-sekarang ini ini tidak hanya berfokus untuk menyelenggarakan hanya menyelenggarakan menyelenggarakan tapi kita mencoba memaknai itu sebagai satu culture baru jadi ada satu transformasi yang sedang juga kita gaungkan seperti itu jadi pembelajaran ini atau disebutnya pengembangan kompetensi pengembangan kapasitas dan lain sebagainya pelatihan dulu juga mungkin disebutnya istilahnya diklat seperti itu ya ini tidak menjadi satu kegiatan formalitas saja gitu Mas kadang-kadang oh untuk memenuhi laporan di akhir gitu kan atau untuk memenuhi portfolio kita gitu tapi tidak hanya itu tapi kita mencoba membawa semangat perubahan baru kebetulan didukung juga oleh amanat kebijakan di undang-undang ASN kita yang baru bahwa terjadi perubahan paradigma dari yang semula pengembangan kompetensi itu menjadi satu hak dari seorang ASN tapi diubah menjadi satu kewajiban gitu jadi semangat spirit yang mau kita bawa itu adanya satu transformasi budaya belajar seperti itu Mas gitu itu yang sedang kita lakukan tentu ada program-program yang kita juga bawa gitu ya dari LAN mulai dari seorang ASN itu masuk ke dalam instansi pemerintah di LATSAR pelatihan dasar CPNS itu juga dikoordinasikan oleh LAN mulai dari kebijakan penyelenggaran dan seterusnya sampai ketika dia meniti karirnya gitu jadi ada tahapan pelatihan kepemimpinan kemudian pelatihan-pelatihan mungkin fungsional dan teknis sampai dengan sosial kultural itu kita juga melakukan koordinasi dan seterusnya itu secara garis besar dari LAN tapi tadi spiritnya adalah membawa mindset baru transformasi cara berpikir baru terkait culture itu jadi memang ada beberapa pola-pola pembelajaran yang pada akhirnya juga kita ubah dari sisi tadi mindset sampai dengan si instansi pemerintahnya itu sendiri mulai dari pendekatan corporate university yang tadinya kalau kita ngomongin diklat itu hanya sebagai 10% saja Mas formal learning tapi ternyata pembelajaran itu nggak hanya sifatnya formal tapi juga ada yang sifatnya social learning kemudian juga ada yang experience learning gitu jadi pembelajaran itu nggak melulu diklat tapi kita sharing seperti ini itu pembelajaran gitu untuk kita dan bahkan hasil dari sini nggak hanya mengendap di kita tapi inginnya hasil diskusi kita hari ini kita sharing juga ke teman-teman kita dan lain jadi pengetahuan itu nanti nggak hanya berakhir di kita tapi akan terus kita kembangkan gitu itu spiritnya gitu ini kepanjangan nggak ya? nah itu kalau ngomongin LAN Mas Josu terima kasih Mbak Bila jadi memang perubahan paradigma transformasi program dan juga orientasi produksi dan sharing nulisnya semakin berkembang di LAN terima kasih Mbak Bila nah kita juga hadir kolaborator dari Nalar Institute ini ada kawan rosa gitu sebenarnya Nalar Institute ini makhluk apa gitu kan? apakah makhluknya orang-orang bernalar? atau ada fokus atau orientasi atau selama ini aktif untuk mengelola program apa gitu? oke sebelumnya selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian tadi sudah diperkenalkan ya nama saya Rosa di Nalar Institute saya sebagai Direktur Eksekutif Sebenarnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk dari tim LAN yang telah memperbolehkan atau telah menginisiasi kerjasama bersama dengan Nalar Institute untuk program pojok kebijakan yang sudah terletak tadi ditanya sama Mas Jopo apakah Nalar itu apakah semuanya bernalar atau tidak yang ada di Nalar? mungkin saya mau mengelola sedikit tentang Nalar Institute ya Nalar Institute adalah bandai independen yang bertujuan untuk sektor publik dan pembangunan yang lebih baik apa saja yang kami lakukan? yang pertama adalah kami memberikan pelatihan, konsultansi dan juga riset ekspertise kami terutama di Foresight atau Future Studies kami memberikan itu untuk pelatihan dan juga konsultansi kemudian juga dari Florogi dan fokus kami memang ke public policy atau kebijakan kami nah tidak hanya itu, tidak hanya program-program pelatihan, konsultansi dan riset tapi kami juga mengembangkan ekosistem kami salah satunya dengan pojok kebijakan ini sehingga pojok kebijakan hari ini sudah sampai ke 8 dan itu juga berkat kerjasama dan kolaborasi bersama dengan partner kami dan salah satunya Nalar juga menjadi salah satu partner kami untuk program pojok kebijakan kali ini tujuan kami memang tidak hanya meningkatkan kapasitas para pembuat kebijakan secara struktural tapi juga mengembangkan ekosistem secara kritis di ekosistem kami jadi kami mengembangkan secara ekosistem dan juga meningkatkan kapasitas para pembuat kebijakan secara struktur untuk lebih jelasnya dan lebih lanjut, kami memang sering update juga di social media jadi bisa follow instagram kami, Nalar Institute Official kemudian juga kami membuka kelas online juga untuk foresight ini ada banner nya kebetulan di sebelah kiri kelas online foresight, kelas berbayar dan teman-teman bisa yang ingin mempelajari lebih lanjut dan ingin tahu tentang future studies salah satunya foresight bisa langsung google nalarinstitute.com kami membuka kelas disitu dan open for party oke kurang lebih seperti itu mas jatuh nanti kalau ada yang mau ditanyakan tentang nalarinstitute atau mau kerjasama lebih lanjut bisa datang di saya atau mas jatuh terimakasih terimakasih Mbak Rosat tadi kalau nalar ada foresight saya lihat tadi ini juga punya program baru namanya Transformers Academy seperti Mbak Bila ini seperti sangat menarik ini cari namanya jadi memang ada beberapa program kebetulan banner nya cuma satu disini ya tapi memang ada beberapa program yang kita lagi ongoing sedang ini Mas sedang mau selenggarakan salah satunya Reformers Academy sebenarnya saya nggak capable enough sebenarnya ya buat ngomong karena ada beberapa teman-teman yang kayaknya di belakang ini yang Mas Widi kemudian Mbak Sasa gitu ya nanti mungkin bisa mendetailkan gitu bahwa Reformers Academy ini salah satu program pelatihan tadi untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada di sekarang-sekarang ini dunia per ASN jadi kita tidak terkungkung hanya menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang sifatnya tadi ya ketika masuk PNS dia ada LATSAR kemudian P3K juga ada di awal kepemimpinan dan lain sebagainya tapi memang ada gebrakan-gebrakan baru gitu Mas dari Ilan untuk membawa satu perubahan-perubahan itu gitu jadi kita tidak lagi terkungkung dalam dimensi-dimensi yang sifatnya terlalu formal gitu ya hanya melekat kejabatannya dia tapi kita membawa satu semangat ada transformasi baru gitu untuk menjawab tantangan-tantangan yang lebih luas salah satunya adalah Reformers Academy kemudian boleh nggak Mas sekaligus? kalau mau bergabung gimana nih? oke, kalau mau bergabung gitu ya baik, yang pertama pastinya harus mengikuti juga ya media sosial kita juga ada seperti itu beberapa mesos dari Lan ya ada Humas Lan, kemudian Reformers Academy nya juga ada Instagram nya sendiri, teman-teman nanti boleh juga bantu follow kemudian like-like dan komen kalau mau tanya-tanya boleh langsung menghubungi kakak-kakak admin yang kemungkinan ada juga dihadir di hari ini gitu ya untuk bertanya lebih lanjut pasti nanti akan di-announce di sana bagaimana cara mengikutinya dan lain sebagainya terus sedikit boleh nggak Mas pesan sponsor juga nih karena memang masuk nih ke tema sebenarnya ngomongin talent gitu ya Lan sendiri memang pada saat ini membuka lowongan Mas CPNS untuk di tahun 2024 CPNS dan P3K sebetulnya tapi yang lagi ongoing adalah CPNS nanti boleh apabila ada teman-teman yang berminat ataupun mungkin ada rekannya yang ingin bergabung di keluarga besar Lan untuk menjadi talent di Lan itu boleh nanti menghubungi kontak-kontak atau langsung sebetulnya kita ada profile linknya juga, link pendaftaran bisa diakses di Humas Lan Terima kasih Mbak Pilan Rekan Resar yang mau ditambahkan bagaimana berkolaborasi dengan Nalar? Berkolaborasi dengan Nalar bisa menghubungi kami, saya Thomas Joko tapi juga nanti untuk kolaborasi pojok kebijakan kami mengadakan ini kebetulan 2 bulan sekali di Jakarta dan Jogja jadi mungkin bisa ada follow up untuk kolaborasi dan juga bisa menghubungi via sosial media atau kami ada di Singgul terima kasih mari beli tepuk tangan ya apresiasi untuk kolaborasi terima kasih Mbak Pila dari Lan RI dan juga Rosa dari Nalar Institute jadi kami ini ada titik temu karena konsen dan juga orientasi untuk membujukkan sektor publik lebih baik dan itulah kenapa Lan RI dan Nalar terkolaborasi di agenda ini semoga bisa menguatkan kapasitas mungkin itu dulu dari perkenalan kita sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya boleh untuk kembali ke tempat terima kasih Mbak Pila dan Tuhan terima kasih Mbak Pila dan Tuhan jadi tema artikel yang terjadi dan menjemput talenta ini memang diusung karena di banyak negara pemerintah mulai mengadopsi ini untuk efektivitas implementasi kebijakan tapi juga pengembangan seberdaya manusia akhirnya tetapi kontribusi TA ini dalam kebijakan ini memang didorong untuk inovasi dan juga pembaruan tapi di LNCC banyak tantangan tentunya seperti kebijakan sejadanya bias orientasi bahkan irisan tumpang tinggi secara etik gitu ya maka kemudian di pagi hari ini kita mengkatakan lain nah sebelum untuk diskusi lebih mendalam saya ingin memulai dulu dari Mas Ali dari pertanyaan mendasar sebenarnya ketika kita melihat manajemen talenta ASM itu penempatan dan konteks hari ini itu seperti apa gitu jadi kita ingin memberikan dua swapping di manajemen dan setelah itu menggeralihannya ke ASM dan keleceng boleh Mas Ali untuk memberikan pengantar ya pemandiknya tuh 10 menit atau 5 menit baik terima kasih Mas Josu izin Pak Yan? mongroh template juga template baik selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya pertama kali ketemu Pak Yan itu waktu CPNS beliau menjadi pembuka di Latsar kami di Latsar dan sekarang ketemu lagi di sini di forum yang ya mendampingi karena namanya sama-sama Nugroho mungkin jadi kita pilih teman-teman untuk mendampingi Pak Yanuar jadi ada dua kemungkinan ini Pak Yan dulunya di forum-forum besar terus kemudian di acara-acara kenegeraan sekarang mau bergabung dengan kami-kami dan kita-kita seperti ini yang pertama mungkin kita yang selalu tumbuh berkembang sehingga kita sekarang sudah sesuai dan bisa untuk diskusi dan komunikasi dengan Pak Yan atau opsi yang kedua Pak Yan kesibukannya menurun mungkin enggak enggak kesibukan formal maksudnya kesibukan formal di intansi pemerintah agak menurun jadi sudah bisa meluangkan waktu untuk peduli ke pemuda-pemuda ketepuk tangan untuk Pak Yan ya karena tadi mayoritas memang daya tariknya ke Pak Yan ya jadi Nugroho yang satunya ya melengkapi saja saya bagian lucunya saja kalau bagian substansi nanti beliau baik teman-teman yang itu yang pertama yang kedua yang kenapa hari ini sangat menarik karena ini hari Minggu biasanya kan teman-teman kalau hari Minggu menikmati ini weekend dengan keluarga atau dengan pasangan dan lain sebagainya ya ini rela kesini pasti ada sesuatu yang ingin dilakukan atau yang ingin didapatkan artinya ada pengorbanan besar yang kita lakukan besok udah Senin nih jangan lupa nih besok kita masuk kerja lagi jadi ini waktu semoga bermanfaat ya jadi ada beberapa hal yang kita diskusikan tadi mungkin sedikit perkenalan nama saya Ali Nugroho Nugroho nya sama jadi semoga nanti juga masa depannya sama ya Pak Yan jadi saya di Politeknik Setialan Jakarta sebagai tenaga pengajar ya sebagai buruh disitu dan juga dulu kolega Mas Josu di Jogja mungkin kalau di Jogja diskusi kita agak sedikit beda ya Pak kalau dulu Mas Josu diskusinya bangun partai alternatif sekarang diskusinya manajemen talenta ya gapapa berarti menyesuaikan beliau juga sekarang menyesuaikan baik tadi pantik sedikit terkait dengan artificial intelligence dan manajemen talenta ya mungkin di sisi manajemen talentanya itu sesuai dengan fungsi dan tusi dari LAN ya untuk mencetak kader yang atau profesional yang bisa menempati jabatan sesuai dengan kualifikasi menggunakan dasar-dasar sistem merit jadi teman-teman mungkin juga sudah banyak yang mengetahui apa yang harus diperbuat oleh intansi pemerintah nah mungkin saya tidak akan jauh masuk ke situ tetapi lebih ke practical bagaimana artificial intelligence ini bermanfaat untuk bisa mengisi gap tersebut karena sebagai informasi tadi juga disinggung oleh Mbak Bila ya di intansi pemerintah tidak hanya LAN sekarang sedang recruitment besar-besaran untuk CPNS ya mungkin saya yakin semuanya yang disini kalau posisinya sekarang sama dan menemui informasi yang sama saya yakin sekarang tidak mendaftar saya yakin karena ini talenta-talenta yang tadi sangat luar biasa semua ya dari lulusan dari UK dari US dan lain sebagainya saya yakin kondisi sekarang mungkin tidak akan banyak yang berminat untuk mendaftar Mas Josu daftar nggak? sepertinya belum beliau saja nggak daftar berarti nggak berminat belum jadi karena gini ada dua hal yang mungkin menjadi pertimbangan talent-talent yang luar biasa ya sekarang kita kenal ada talent war jadi instansi pemerintah ataupun organisasi swasta berlomba untuk mendapatkan talenta terbaik tadi mungkin teman-teman disini semuanya juga talenta-talenta terbaik yang diperbutkan oleh organisasi baik swasta maupun publik nah permasalahannya di organisasi publik sekarang dihadapkan pada dua hal yang pertama insentifnya mungkin tidak terlalu fleksibel dan tidak sebesar di organisasi private ya yang motifnya keuntungan dan lain sebagainya kecuali Pemprov DKI ya tadi Pemprov Sultan kita kecualikan dan Kementerian Sultan Kementerian Keuangan kita kecualikan di tempat yang lain ya relatif sama lah dengan spesifikasi dan keahlian yang teman-teman miliki mungkin hanya dihargai di range 5-10 juta yang itu belum tentu cukup untuk kehidupan di Jakarta ini gitu apalagi kalau bicara masalah domestik dan lain sebagainya itu yang pertama kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana pola kerja mungkin teman-teman rasakan disini kita bisa ngobrol santai bisa ngomong banyak hal ya disini aja coba pintunya dibuka beda lagi itu urusannya ya Pak apalagi kalau ada pimpinan lewat dah ngobrol apa ini beda lagi jadi mungkin ada kondisi yang membuat teman-teman yang menjadi top talent tadi itu merasa kurang fleksibel dalam hal untuk pengembangan kapasitas maupun untuk menyampaikan gagasan, aspirasi dan lain sebagainya tadi juga banyak teman-teman yang menyampaikan secara objektif ya ini ruang yang cukup ideal tetapi di ruang-ruang yang lain di organisasi publik belum tentu itu bisa kita dapatkan termasuk di kantor ya jadi itu yang mungkin jadi kendala nah yang ketiga yang berkaitan dengan artificial intelligence yang mungkin itu bisa mereduksi itu semua yaitu syarat administratifnya sangat luar biasa sekali teman-teman coba sekarang kalian buka HP atau ada yang sudah searching untuk mendaftar di CASN itu syaratnya bisa puluhan bahkan ada yang sampai 28 prasarat legalisir ijasa, legalisir transcript nilai yang saya juga nggak tahu itu apa fungsinya gitu ijasa kita sudah ada QR code-nya tapi masih harus di legalisir kemudian ada surat pernyataan ini, surat pernyataan itu dan lain sebagainya yang itu nyambung dengan harusnya salah satu solusinya yaitu artificial intelligence di beberapa perusahaan internasional ya seperti Accenture terus kemudian Deloitte dan lain sebagainya mereka sudah menggunakan AI itu untuk memetakan talenta-talenta terbaik di lingkup mereka jadi tidak open recruitment tapi sudah bisa men-targeted jadi misalnya setelah crawling data di internet kemudian mereka dengan kecerdasan buatannya mereka bisa mengidentifikasi 10 nominasi yang sesuai kan data-data bisa kita cari di internet ya akreditasi itu bisa kita cari ijasa bisa kita cari atau skills dan kemampuan semuanya data-data itu tersedia nah artificial intelligence kan intinya dia mencari data kemudian memprosesnya dan membuat output sesuai dengan permintaan atau sesuai dengan apa yang kita butuhkan sesimpel itu sebenarnya dengan metode yang sangat-sangat kompleks ya jadi ada machine learning nanti mungkin teman-teman dari IT yang bisa sharing ya bagaimana itu works tapi intinya sebenarnya organisasi tidak perlu open recruitment dia sudah memetakan di nasional ini lulusan 2024 kira-kira top talentnya seperti apa dengan kebutuhan yang match dengan mereka datanya dari mana dari internet banyak sekali tadi yang apalagi yang aktif link in terus kemudian ada yang share di portfolio nya di sosial media terus misalnya Pak Ayan di YouTube nya beliau ahli kebijakan semua orang sudah tahu itu dan kita sudah memetakan sehingga organisasi bisa purpose secara targeted baik kamu cocok dengan jabatan ini kamu cocok dengan jabatan itu sehingga itu sangat memudahkan dan tidak perlu persyaratan administratif bahkan nah mungkin kalau di intansi pemerintah belum pada level itu minimal ya minimal syarat administratif itu bisa disimplifikasi karena banyak hal yang bisa dilakukan oleh EI atau mesin lah atau otomatis sehingga misalnya saya mendaftar dengan memasukkan NIC udah kamu lolos administrasi minimal itu lolos administrasi atau kamu sesuai dengan jabatan yang akan dituju karena manajemen talenta pada intinya itu mencari talenta-talenta terbaik yang kirbang utamanya adalah rekruitment saat rekruitment ini gak pas kacau semua ke belakang pasti nah itu sekarang masih menjadi permasalahan di organisasi publik khususnya pemerintah nah ini sekaligus kita sharing ya curhat terkait dengan kekacauan ini atau apapun bahasanya lah nanti disensor ya kalau yang terlalu ini dinamika-dinamika oh dinamika dinamika yang ada ya misalnya tadi saya sedikit cerita dengan dengan mas Ian ya misalnya ee kita membutuhkan orang dengan spesifikasi yang ee pandai javascript atau ee coding atau tentang database itu instansi pemerintah hanya bisa mengusulkan pranata komputer dan JF pranata komputer hanya S1 sistem informasi emang sistem informasi itu lulusannya bisa palugada ya bisa semuanya dia mulai dari desain apa untuk data set dan lain sebagainya kita gak bisa mencari talenta yang sesuai karena jabatannya dikunci di recruitment kemarin di LAN ini contoh kasus nyata ini inspektorat kita ingin mencari auditor di bidang SPPE sistem pemerintah berbasis elektronik tentu auditor yang berkaitan dengan IT tetapi saat kita memasukkan nomenklatur auditor di recruitment yang bisa muncul hanya auditor dari social science karena instansi pembina auditor yaitu BBK itu belum mengenal auditor terkait dengan IT auditornya ya audit tentang manajemen tentang keuangan kemudian tentang akutansi nah sementara yang muncul itu padahal kita butuhnya itu auditor SPBE pilih hanya dua kita mengikuti nomenklatur yang muncul disitu atau yang kedua yaudah gak recruit gitu karena instansi pemerintah butuh SDM yaudah kita akhirnya recruit dengan spesifikasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita sebenarnya yaudah auditor tentang manajemen nah itu kan salah satu kondisi ya yang ada sekarang yang itu mungkin menjadi barrier kenapa manajemen talenta ini masih sangat banyak permasalahan nanti kalau itu dilakukan kemudian yang bersangkutan lolos eh saya gak paham tentang SPBE kenapa saya jadi auditor SPBE padahal tadi ada gap yang disalahkan instansi pemerintahnya kenapa kamu rekrut auditor dari akutansi padahal kaitannya dengan IT ya karena di sistem tadi terkunci apa itu bisa direduksi sebenarnya dengan AI nah nanti kita akan diskusikan lebih lanjut ya apa nanti ada waktu? iya iya oke lanjut aja untuk diskusi atau iya saya antarkan Pak Ian oh iya iya soalnya kalau sudah Pak Ian nanti pasti semuanya Pak Ian nanti jadi saya ikut jadi pesan pelajar siap canda oke Mas Jansu silahkan itu mungkin untuk jadi pemantik jadi kira-kira kondisinya seperti itu jadi kita bisa ya ya saya kembalikan ke Mas Jansu jadi tadi secara pengantarnya memang ada tantangan di pola recruitment dan juga birokrasi dan relevansinya terhadap kebutuhan SDM dan beberapa tadi best practice di sektor swastai semua sudah mulai berkembang nah lanjut ke Mas Jan untuk pengantarnya oke terima kasih bagaimana kemudian karena dulu Mas Jan ini unik karena sebelum di sektor publik beliau juga S3 Mas Jan ya DPS dari inovasi dan kebijakan masih relevan dengan dunia per-EEAN dan kebijakan silahkan terima kasih tadi saya kira Mas Ali sudah bicara persoalan yang mendasar ya saya ingin tahu dari Anda yang paling meresahkannya apa sih sebenarnya? yang paling meresahkan Anda itu soal AI dengan pekerjaan Anda sebagai ASN itu takut gak relevan takut gak relevan satu apalagi ini ada spidol gak? ada Pak Indonesia mengapa AI meresahkan sih? itu yang paling penting itu loh ya satu aja dulu apa ketidak tersediaan data apa yang meresahkan kok gak tersedia data apa yang membuat kamu resah dengan adanya AI sebagai ASN takut tergantikan takut tergantikan takut seh tadi tergantikan tiga takut terdisrupsi terdisrupsi apa ya? pekerjaannya? iya atau karir? pekerjaan pekerjaan yakin? akhir karena kalau pekerjaan bisa diursi AI gak dibutin terus gimana? kalau orang-orang tua sih mungkin ya Pak tapi kalau anak-anak muda sih oh tuh stop semangatnya sih oke apalagi yang meresahkan apa? terlalu banyak aplikasi AI jadi semuanya itu jadi kayak gampang tapi kalau kita misalnya gak tahu dan gak belajar kita banyak ketinggalannya mengapa itu meresahkan? karena jadinya kita gak bisa menyesuaikan diri dengan misalnya ada pekerjaan yang saat ini kita berpikir duduk mengerjakan itu satu jam dua jam tapi dengan AI dengan banyak aplikasi kalau kita tidak tahu itu jadinya dengan AI dalam satu menit itu selesai gitu nah itu aplikasi AI itu banyak banget walaupun membantu tapi kalau kita tidak belajar gak bisa itu gak bisa apa lagi yang lain? gak bisa memanfaatkan secara maksimal itu gak yang kamu maksudkan? kurang lebih iya kurang lebih kemanfaatan oke overall overall deh saya mau lihat itu karena termasuk Mas Aleh ya sebagai dosen kalau Anda tidak boleh memilih nilai tengah ya satu sampai empat gitu ya seberapa Anda merasa optimis AI itu membantu hidup Anda? empat satu sampai empat atau lima ini itu yang mana? satu tidak empat sangat yang mana? gak ada yang di tengah ini? empat tiga empat empat ada yang dua satu empat 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 oke 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 gak usah berdebat ini pokoknya artinya artinya lebih positif ya nuansanya ya oke kira-kira ada gak menurut Anda segmen dari masyarakat ini yang melihat kemajuan digital digital AI ini tidak positif untuk hidup dia ada gak? ada misalnya 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 apa? security apalagi pekerjaan sektor pekerjaan pekerjaannya repetitif pekerjaannya repetitif karena tergantikan apalagi seniman mengapa seniman oke pantun apalagi oke apalagi pantun menjaga keamanan apa? apalagi setelah macam dengan ada bagian keamanan itu kan itu juga nanti bisa tradisi peran mereka oke oke mungkin dalam satu gedung dulu butuh 10 gitu sekarang dengan keamanan yang ditingkatkan segala macam oke siapa yang anda disini yang punya chat GPT yang bayar bukan yang gratisan ada bagian untuk apa? saya pakai kalau saya kan di riset biasanya buat membantu menulis teks menulis laporan hasil riset tapi bukan meng-copy misalnya buatlah contoh laporan analis kerja akan nyuruh orang membantu membantu menaksikannya jadi bukan apa ya bukan opi tapi menjadikan itu oke saya mau saya mau mulai dari sini saya tuh dosen saya ngajar di sekolah tinggi filsafat Triarkara kalau mahasiswa saya submit paper yang bagus bagus saya harusnya bangga dan seneng kan ada mahasiswa yang submit paper bagus gitu itu dulu karena curiga sebelum ada chat GPT kan kalau ada chat GPT mahasiswa kirim submit paper saya gitu kan hal pertama itu bukan bangga ini saya curiga dulu seusun dulu kan ini bikin sendiri apa enggak saya biasanya saya lakukan ketahuilah para dosen saya ajari tapi anda harus beli ini chat GPT nya enggak bisa yang gratisan lam tolong ya anda copy satu paragraf yang kalian enggak yakin bahwa itu ditulis oleh dia masukkan ke chat GPT dan tanya ke chat GPT did you write this? woi kalau enggak tahu saya ajari jadi kalau saya mau review laporanmu saya akan cepat gitu kan kalau chat GPT pernah membuatkan dan tidak anda paraphrase dia akan bilang iya saya menulis ini udah tinggal dicoret diberi nilai E itu saya akan kembalikan udah selesai tapi mahasiswa kan sudah pinter mahasiswa saya yang pinter adalah setelah dia dari chat GPT dia masukkan ke kuil bot yang bayar yang bayar yang gratis kan enggak bisa anda masukkan ke kuil bot yang bayar ya dari kuil bot yang bayar itu dia paraphrase sekali dia expand kemudian dia shorten kemudian dia expand lagi secara akademik kan ada pilihan di atas tuh ya ada yang tau kuil bot enggak sini ya mau kuil bot tuh kalian enggak tahu ya lucu kan ya setelah anda paraphrase dua atau tiga kali chat GPT enggak bisa menemukan itu kalau dia pernah nulis hmm nah masalah besar apa yang kita hadapi sebenarnya satu integritas satu integritas apa lagi originalitas 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 apa lagi analitik thinking ok kreatif kreatif ya kan ngakali dosennya gimana itu kan saya mau masuk satu aspek barangkali karena saya ngajar filsafat ya AI ini mengubah secara mendasar relasi ini kalau saya dosen kamu masih suasaya ini pendidik ini anak didik AI mengubahnya menjadi polisi dan penjahat ya enggak value pendidikan apa yang anda akan dapat saya ketemu dia di kepala saya selalu ini anak ini siap ngakali aku dia kesini gimana cara ngakali dosen gue ini serius ini karena seluruh kekhawatiran kalian ini ini yang ada di puncak gunung es ini di dalamnya ini ada relasi personal relasimu dengan organisasi relasi anda dengan negara seluruh value yang kalian percaya yang sedang di gugat sekarang maksud saya kesitu loh diskusi kalau tadi bicara AI dan management saya juga enggak tahu kenapa nalar milih yang ini karena saya kan cuma ada di diminta Joko ya ini ini itu kan kan ada banyak pilihan topik waktu kemarin oleh Lan memberikannya kan ya tapi melihat yang daftar juga cukup banyak artinya kan beberapa ini relate ini ke anda seluruh cerita tadi ini tadi menurut anda ah tadi banyak yang bekerja di kajian kan kebijakan kan menurut anda kebijakan rekrutmen ASN sekarang ini sudah menjawab ini belum itu pertanyaan penting untuk anda pojok kebijakan ini kan cuma untuk kita ngobrol dalam tanda petik cuma itu karena kita justru bisa ngobrol lebih panjang ya kan tapi kalau kalian mau mengangkat ini pojok kebijakan itu enggak ada enggak ada ciptanya kalian bikin aja pojok kebijakan terus dengan teman-teman ASN baru nanti kalau penting gede anda bikin seminar atau anda bikin apa untuk ngomongin tapi pertanyaan saya mendasar adalah yang membuat kebijakan sekarang ini di ASN ini mikirin yang kekhawatiran anda enggak itu lho pertanyaannya rekrut orang tadi pak dosen tadi cerita ke saya saya bio apa peranata komputer ya ya nah zamannya EA yang ngurusi peranata komputer terus piye itu kan jauh banget itu kan saya tadi ini CGBT yang bayar ya saya tadi iseng saya bilang begini CGBT itu akan bagus kalau anda ngerti promptnya kalau anda enggak bisa memberi promptnya juga enggak keluar hasilnya saya tulis begini pelajari politik Indonesia saat ini itu perintah pertama itu dulu jadi kalau anda harus menempatkan CGBT dalam konteks Indonesia dulu kan atau perankan dirimu sebagai pakar mengenai ekonomi di Indonesia itu perintah pertama itu sehingga dia anggap dulu kan terus saya tulis buat analisis kebijakan tentang manajemen talenta partur sipil negara apa yang kurang kebijakan apa yang dibutuhkan jawab dia tembak pertama kekurangannya keterlambatan dalam pembentukan tim nasional dua distribusi talenta yang tidak amat ini yang jawab CGBT loh ya yang membuat kebijakan satu menit itu kamu bisa santai-santai hidupmu kan kalau cara menggunakan CGBTmu bener gitu kan tapi ini kan persoalan mendasar tentang talenta ASN ya udah saya pojok kebijakan itu tidak mencoba mencari jawaban membuatmu makin bingung dan bertanya-tanya nah cari masalah cari masalah itu kan relevanci seperti apa sih yang sebenarnya dibutuhkan tuh sekarang ini kalau para pembuat kebijakan nanti ini formasi baru dibuka berapa ratus atau berapa ribu ini yang dibuka sekarang ini puluhan ribu kalau nasional puluhan ribu nasional ini sekarang sudah masih zero growth atau atau sudah mulai muncul ini atau masih zero growth atau enggak sekarang ini tahun ini kebijakan besarnya ASN ya sudah enggak di zero growth lagi ya sudah naik sekarang naik naik oke berapa seribu dua ribu berapa total formasi nasional puluhan ribu dua ratus ribu ASN ASN oke oke dan tadi sudah dikatakan kan masalah mendasar dengan dengan ASN kita atau gimana anda mau menjawab soal relevansi ini kalau terus kita sekarang sedang ngerekut dua dua puluh dua ratus ribu CPNS di jaman AI mestinya kita melakukan apa yang bikin kebijakan anda mengusulkan kebijakan apa atau kebijakan apa yang sudah muncul untuk recruitment ini yang sudah ada apa masih assessment digital ya semacam itu saya lupa tapi kompetensi digital atau part of dari nah oke saya kira gini udah udah ini kan karena ini pojok kebijakan lagi ini kan ini bukan seminar ya kan kita tidak kita tidak mengeksesize apapun tapi kita ngobrol kekhawatiran kekhawatiran saya ya silahkan nanti kita berbagi cerita satu selama ini konsen saya adalah gimana caranya negara atau pemerintah dapat orang-orang terbaik itu masalah saya karena orang-orang terbaik itu tidak lari ke pemerintah kenalar coba debat saya enggak ke swasta serius lulusan terbaik UI anda cek lulusan terbaik ITB anda cek lulusan terbaik IPB anda cek sambil semua kampus swasta dan negeri cek lulusan terbaiknya tiga lulusan terbaik setiap jurusan kemana mereka yakin saya 90% swasta bukan ke negara nomor satu jadi saya minta maaf ini termasuk saya soalnya ini kan jadi kita tidak menempatkan orang-orang terbaik bekerja untuk negara ini ngerti gak? itu yang bagi saya itu paling mengganggu pikiran saya karena orang-orang terbaik enggak ke kita enggak ke sini itu yang mestinya menjadi concern terbesar Menteri Pan-RB Kepala LAN dan Kepala BKN dan Presiden mestinya mikirin itu karena kalau birokrasi itu tidak diisi orang-orang terbaik lalu kita punya mimpi segede sekarang ini repot itu nomor satu nah dalam keadaan seperti itu muncullah benda ini muncullah AI itu kalau saya kegelisahan saya itu kegelisahan saya ini gimana ya apakah bisa kita sekarang hacking gitu ya di tengah-tengah proses manajemen talenta kita ASN ini kan AI bisa dipakai enggak secara cerdas mungkinkah pendidikan atau pembiasaan atau pengenalan penggunaan AI itu sudah diberikan sejak CPNS mungkinkah AI itu menurut anda ya saya nanya ke anda sekarang ini officially di acknowledge karena kalau enggak di acknowledge kita enggak bisa mikirin unintended consequencesnya loh ya kalau itu masih disangkal ya kan membuat kebijakan anda mau baca data berapa lama balik ke BPS mending AI nya bisa anda customize anda beri akses ke BPS ngambil data sehingga anda bisa mengatakan misalnya lihat data 25 tahun terakhir kelas menengah di Indonesia misalnya itu kamu butuh analisis berapa sekarang ini kalau untuk mengerjakan seperti itu hanya untuk menanggapi kemarin siapa yang kemarin mengikuti Jumat sore dengan BPS ada yang ikut briefing BPS Bu Wini amalya diringkat enggak ada yang lihat ini oke saya ringkasin sedikit ya yang dikatakan BPS itu mengkonfirmasi kata-kata Pak KT Basri yang bilang mengenai kelas menengah itu geser dari zona nyaman ke zona makan kelas menengah Indonesia itu kemampuan debilnya itu drop pas menengah Indonesia itu sekarang sudah numpuk di bawah kalau kayak bikin kopi itu jadi ampas di bawah itu tinggal tunggu waktu jadi orang miskin pas menengah Indonesia pas menengah Indonesia itu sekarang ini drop semuanya ditambah saya minta maaf ini bagi yang sangat-sangat muda ini gen apa berarti diubah milenial itu genzi genzi sekarang ini bekerja pilih-pilih pekerjaan merasakan title tidak mau bekerja kalau enggak mereka memilih nganggung anda merasakan nggak saya punya anak genzi yang dia sekarang masih kuliah dia kan masih masih tapi anak-anak sekarang cek lulusan umur 25 sampai 29 30 tahun anda cek saya nggak tahu anda mereka sangat pilih-pilih pekerjaan mereka merasakan title saya mesti bisa begini etos kerja di umur itu sekarang dihasilkan seperti ini mereka tahu apa nggak dapat kerjaan lho sekarang turn over itu tinggi banget anak-anak seumur itu 25 sampai 29 tahun itu masuk ke perusahaan 2 bulan keluar nggak tahu karena mereka merasa entah yang tahu tadi bahwa saya gini kalau kayak gini disuruh mengerjakan sesuatu itu yuk kerjaan itu dari A sampai Z karena entah bagaimana mereka brought up tidak dengan etosnya itu keluar banyak sekali data BPSnya di sini di sini katanya besok ya emang bukan saya anda harus mencari youtube cari yang dari cuma teman nah sekarang kelas menengah kita terpuluh kalau bikin langsung CRTA itu lama AI itu bisa membantu kalau saya tapi syaratnya satu di acknowledge kalau nggak di acknowledge oleh pemerintah bahwa AI itu menjadi alat bantu susah satu dua setelah di college maka itu menjadi kompetensi menurut saya yang mestinya kalau tidak dipersyaratkan ya diajarkan jadi di setiap meskipun saya pak dosen anda kan ada beberapa dosen disini kan usul kan berat usul kan bagaimana ASN itu bisa menggunakan AI secara gitu oke saya mau berhenti saja loh kemampuan anda gimana menurut anda maksud saya anda ini kotak-kotak bukan seminar seminar ini kalau tadi pematiknya mas alir tadi itu saya nyaman menurutkan dari kacamata ini dari kacamata kebijakan makhluk karena saya mau bilang sekarang sampai detik ini pemerintah di tingkat pusat belum memikirkan sejauh ini yang dipikirkan baru sejauh-jauhnya adalah INA digital kemarin SPPE percepatan SPPE ya kan itu tapi bicara dan bicara mengenai talenta digital anda tahu nggak istilah bismil bismil itu apa ya sepotong-sepotong iya ngeteng ahh ini paling hampang kabelnya mau mencari orang baik orang punya kualifikasi tapi negara ragu-ragu atau tidak mau mengeluarkan duit untuk itu jadi yang dapat orang-orang nanggung semua kalau saya pengungkapan di swasta ini meskipun kejam tapi benar you pay peanuts you get money serius kalau kamu cuma bisa uang kerecean dapetmu orang-orang nggak mutu itu website pemerintah sering down DXD get out udah kayak gitu-gitu karena memang harga developer itu marah iya kan nah kita apa nggak bisa pak-pakanya SBU eh selesai udah maka kemarin nanti tahu kan satu pertimbangan mengapa menggunakan peruri kan mengapanya dia karena peruri masih memungkinkan dia seharusnya untuk menggaji lebih tinggi dari harga pasar sorry harga lebih tinggi daripada pegawai negeri agar orang-orang inadizial itu bisa digaji tinggi tapi keluarlah peraturan presiden atau peraturan menteri lagi yang membatasi lagi gajinya udah sekarang saya benang itu inadizial udah saya berhenti disini silahkan anda yuk yuk sebenarnya Indonesia itu punya stranas AI stranas kecerdasan sudah ada yang kecerdasan siapa? itu kolaborasi banyak kementrian tapi ya hanya dokumen aja sih kalau menurut saya ada sampai sekarang oke ada stranasnya ada strategi nasional AI itu bahasnya kecerdasan buat kecerdasan buatan stranas KB ini sudah ada dan itu BPPT ya BPPT ya itu dulu BRIN BRIN sih sebetulnya mungkin ya yang bisa pin pointnya mungkin BRIN disitu karena memang banyak elemen-elemen yang sekarang jadi BRIN disitu karena itu kolaborasi BPPT dan segala macam nah itu sudah memetakan sebetulnya dari apa agenda-agenda kebijakan kita yang besar gitu ya dipecah-pecah jadi kecil-kecil apa-apa saja kebutuhan AI-nya termasuk di IKN termasuk dengan manajemen talenta itu ada walaupun cuma satu ibaratnya satu kotak gitu ya cuma satu itu dokumen aja sih Pak strategi nasional jadi kolaborasi saya langsung intervensi Anda akan jadi akan jadi birokrat sebagian disini satu inisiatif di negara ini tidak akan jalan kalau tiga hal tidak dipenuhi mohon maaf apa boleh buat negara kita seperti ini satu kerangka regulasi dua kerangka kelembagaan tiga mekanisme kontabilitas saya ulangi satu kerangka regulasi dua kerangka kelembagaan ketiga kerangka kontabilitas tidak ada tiga ini tidak jalan maka saya nanya aturannya apa ini PP, Perpres, Dokumen dokumen oh my god sebetulnya tanggapan saya terkait apa tadi ya penggunaan acknowledging AI di dalam pemerintahan itu sebetulnya mungkin ya ini pertimbangan kalau saya melihatnya ya Pak sekarang pertimbangannya adalah ketika kita menggunakan AI kebijakan kebijakan pemerintahan instasi pemerintahan menggunakan AI itu dampaknya kan mengikat ke orang atau mengikat ke misalnya kita menggunakan di BKN menggunakan AI untuk recruitment itu kan ada dampaknya ada konsekuensinya dia tidak lolos dia masuk atau tidak sebagainya sedangkan AI itu belum banyak AI yang bisa explain themselves dalam arti kita gak tahu dia CGPT misalnya kita tanya dia dapat jawaban itu dari mana urut-urutannya dia gak bisa jawab mungkin atau dia gak tahu dia bilangnya ya dari data yang ditrain sedangkan kita pemerintah itu harus menjelaskan kepada publik kenapa dia lolos kenapa tidak dan kalau kita digugat oleh publik misalnya kita di question dengan bantuan AI apakah pemerintah itu bisa menjawab gitu dengan misalnya manajemen talenta ASN dengan menggunakan AI saya ditaruh di box 9 apa nih misalnya apa namanya alasannya kalau misalnya menggunakan AI belum tentu teknologi AI yang sekarang ya ada dan memang itu kendala AI maksudnya belum banyak yang bisa explainable bisa di trace back decision makingnya itu dari mana gitu nah itu mungkin pertimbangan kenapa ada bagusnya juga kita belum acknowledge AI menurut saya yang lain silahkan mas yuk ya menyambung juga sepakat juga tapi yang paling yang mana ini banyak poinnya sama yang tadi ada baiknya kita belum acknowledge karena ada baiknya kita belum karena saya juga punya kesan Pak kayak tadi saya sempat cerita saya sempat membantu riset a create zona integritas di salah satu satuan kerja di bawah kementerian gitu memang AI ini tuh eh belum bisa seoptimal mungkin dalam penyelesaian pemasalahan etika publik etika pejabat publik khususnya gitu ya apa etika publik karena AI ini masih digunakan hanya untuk pembunuhan dokumen saja kalau kalau boleh saya lihat di lapangan misalnya iku kalau di pemerintah daerah gitu kan pemerintah daerah itu berlomba-lomba untuk ikunya tercapai betul indikatornya tercapai hanya itu dan mereka untuk mencapai iku itu kan ada dokumen harus di upload biasanya di monitoring gitu dokumen ini A, B, C, D gitu tapi oke lah terbantu dengan AI tapi apakah outcome dari terkumpulnya ikau itu bisa terasa manfaat oleh publik atau etika publik itu misalnya kayak apa perilaku pejabat publik gitu kan seperti mohon maaf plan birokratisasi yang lama gitu kan terus pejabat publik yang gak optimal gitu bahkan ada potensi kecualangan itu belum bisa sepenuhnya dibantu oleh AI gitu AI itu hanya untuk untuk bagi saya AI itu hanya untuk pemenuhan dokumen-dokumen aja gitu dokumen-dokumen untuk mencapai IKU tapi kalau untuk ke mengatakan etika pejabat publik ya memang itu masih harus di konteksualisasi lagi sih oke yang lain kalau dari saya tadi menanggapi dari Kak Amel untuk AI itu kan tidak ada referensinya misalkan tadi kita ambil melalui CGPT tapi untuk saya sendiri ketika saya melakukan maksudnya gak ada referensinya itu gimana? maksudnya referensinya dia memberikan jawaban itu berdasarkan dokumen apa peraturan apa atau apa ada CGPT itu kalau anda masuk ke beberapa jurnal itu bahkan ada author yang mengatakan nama dia dan author kedua adalah CGPT dan itu di peer review lolos di jurnal kalau anda dosen anda cek itu yang meresahkan kami ya para dosen kecualangan anda gak pernah resah karena gak baca jurnal yang bener loh ya kalau dosenmu jurnalmu cuma skopus-skopusan itu ya gak tau aku tapi kalau jurnal yang bener AI itu lengkap banget mas kok gak ada referensinya gimana? sangat lengkap referensinya ya maksud saya misalkan itu tidak tadi kan misalkan untuk peraturannya ataupun tadi referensi kan dia tidak menjelaskan secara detail seperti apa karena contoh yang diambil CGPT cuman maksud saya disini sebenarnya itu banyak gak hanya CGPT walaupun misalkan mau yang secara umum kita bisa pakai Google Gemini Google Gemini ya disitu mereka juga bisa langsung memberikan referensi yang bahkan tiga tahun terakhir mereka bisa waktu saya mencari data terkait ombudsman mereka menjelaskan tahun 2021, 2022, 2023 dan itu detail sekali jadi menurut saya memang betul prom itu juga kita harus pelajari dengan benar-benar karena apapun itu kita menggunakan AI dan menggunakan prom yang baik itu juga tidak sesuai dengan ekspetasi kita tadi kan yang diangkat tadi gini kan dengan Indonesia sekarang itu belum meng-acknowledge pemerintah ini soal AI ini kan tadi kira-kira ini pro kontra tapi Anda melihat kan justru ada baiknya karena ada aspek-aspek yang sifatnya keputusan strategik tadi mas siapa tadi Verdi bilang ada baiknya juga karena ini berkaitan di Indonesia itu gak bisa semua kebijakan hanya pakai logika karena ada etika ada moral Anda gimana kalau Anda tentang Indonesia belum pemerintah Indonesia belum meng-acknowledge AI sebagai bagian dari sistem menjalankan pemerintahan ini gimana kalau Anda oke kalau menurut saya sendiri saya mengkritisi disini karena kalau di media sosial itu kita banyak sekali bertebaran informasi AI yang terbaru muncul segala macam cuman permasalahannya hingga saat ini saya juga merasa resah kenapa tidak ada entah dari sektor private maupun publik dia itu menempatkan ini loh kalau misalkan kalian fokusnya untuk mempelajari terkait apa namanya kayak digital kalian ambilnya seperti ini untuk mendesain segala macam terus ini itu tuh gak ada masih yang umum kita kalau mencari satu persatukan ya mungkin banyak pekerjaan yang lain atau kepentingan yang lain itu kan terbatasnya disitu jadi belum ada yang memetakan dan menjelaskan bagaimana cara melakukan itu makanya mengapa pemerintah belum bisa meng mengadopsi bahwa AI ini bisa membantu kita loh karena mereka juga tidak ada kebingungan disitu bingung sendiri masyarakat ini oke itu silahkan boleh enggak ada malah malah mengklarifikasi dong ayo menarik tadi pendiskusi yang terkait dengan Indonesia ini seperti apa mungkin juga kita perlu lihat tradisi knowledge kita terkait dengan AI itu sendiri mungkin tadi kita juga menyampaikan bahwa ini di seminar sering yang disampaikan di sambutan-sambutan terlalu disebutkan belum tentu kita mengerti AI itu sebenarnya seperti apa secara basic jadi mungkin pemerintah itu juga dalam kapasitas mungkin ya mungkin seperti itu memahami AI itu ya sekedar gembita yang muncul di internasional kemudian di up oleh Elon Musk dan lain sebagainya sehingga ya kita kayak FOMO kalau kita secara basic belum tahu apa fungsinya dan rekanisme kerjanya kalau kita bisa kan sebenarnya AI itu kan mission learning game yang terbasiskan language terbasiskan bahasa jadi misalnya I want to play play-nya apa play games but even football or yang lain atau I want to swim berarti opsinya nanti apa ada tiga layer I want to swim swim-nya apa di pool apakah di river atau apa kemudian I want to eat eat-nya apa food, meat, dan lain sebagainya jadi ini yang kita latih tiga layer ini saya ingin melakukan misalnya saya ingin melakukan makan berarti opsinya adalah apa fruit misalnya dan lain sebagainya kalau saya ingin bermain bermain nanti akan hubungannya dengan apa nah ini berarti kan ada sesuatu language learning yang basisnya adalah data yang paling utamanya data data ini kalau dalam bahasa AI namanya parameter ya parameter ini akan bekerja saat ada data saya akan makan makannya apa sopilihnya kalau saya hanya pecel sama sate kalau teman-teman mungkin referensinya banyak ada sate ada kebab ada lain lain sebagainya nah semakin banyak data ini dia akan disesuaikan dengan siapa yang akan bertanya misalnya kalau saya bertanya pasti pecel mungkin saya ingin makan apa ya pecel kalau tidak pecel sate kalau teman-teman mungkin pilihannya banyak nah itu akan disesuaikan oleh si usernya kemudian kita masukkan prom saya ingin bermain kalau mainan saya mungkin football sama misalnya playstation cuma dua itu kalau teman-teman mungkin game kemudian main dance dan lain sebagainya akan banyak nah semakin banyak kita penuhi datanya terus kemudian semakin banyak kita susun parameternya ini akan menyusun sesuatu hal mission learning yang sesuai dengan kebutuhan kita itu sebenarnya yang perlu kita pahami oleh pemerintah ya tidak hanya kita menggunakan aplikasi yang sudah ada FOMO menggunakan apapun lah gitu tapi kita sesuai dengan kebutuhannya kalau misalnya kita kaitkan dengan management management talent sebenarnya kita bisa menyesuaikan tadi parameter tadi nah sebagai gambarannya seberapa besar universe si EI ini si chat GPT itu levelnya ya kalau beberapa studi di LCF itu menyampaikan bahwa dia itu sudah setara brandnya si apa si semut sama beberapa hewan jadi mission learning ini kalau kita parameter-parameter terdiri dari ribuan bahkan jutaan bahkan triliunan itu seperti cara kerja otak manusia kita ingin menggerakkan benda maka promter kita ingin menstimulus otak untuk dia bisa menggerakkan bagian yang akan berhubungan sama jadi I want to act something dia akan menggerakkan sesuatu nah sama parameter tadi kalau terdiri dari ribuan bahkan jutaan dia akan semakin bagus nah sebagai gambaran dan itu akan membentuk sebuah kayak otak ya kecerdasan buatan kan seperti otak ya jadi kalau sekarang CGPT yang versi keempat itu sudah setara dengan otaknya si semut jadi semut bekerja itu seperti itu nah leveling manusia kalau di dalam jurnal itu itu CGPT sekarang sudah 1 triliun sorry 1 billion parameter jadi parameternya sudah sebesar itu setara dengan otak si semut nah level manusia itu sudah level ratusan ratusan triliun ratusan triliun jadi sangat tidak akan mungkin bukan tidak mungkin tapi sangat jauh levelingnya dengan kondisi yang ada sekarang jadi di jurnal itu menyebutkan nggak tahu itu akan tercapai seperti itu atau tidak sejauh parameter tadi itu dipenuhi oleh data-data semakin data semakin banyak kemudian nah masalahnya data itu harus diubah menjadi angka jadi mesin apa sistem informasi kan semuanya berbasiskan angka nah semua itu di konversi menjadi angka sehingga angka itu yang di crawling satu tambah satu dan lain sebagainya nah itu gambarannya kalau dikaitkan dengan mesin data-sebenarnya bisa saja Indonesia kan kaya ya pak ya pak ya pak ya sudah mengetahui kekayaan Indonesia nih tinggal kita pindah pindah ibu kota negara aja bisa dalam hitungan tahun sebenarnya kalau serius ya serius untuk membuat machine learning yang berbasiskan kebutuhan itu sangat mudah misalnya untuk manajemen ASN lah spesifik ya spesifik data-nya apa sih data dari BKN data kepergawaian data skill kita dari LAN yang pengembangan kompetensi atau data dari universitas-universitas terkait dengan pendidikan terkait dengan tadi misalnya jendang untuk sertifikasi dan lain sebagainya skill dan lain sebagainya itu kan datanya sangat kecil kalau kita bandingkan ke CGBT ya nggak level to level nggak level to level karena dia mencrawling data kita berbasiskan berbasiskan teks english teks teks yang levelnya itu sangat luar biasa setara dengan otak semut kalau kita kan otaknya agak di sini kita jadi bukan otak semut jadi intinya sebenarnya bisa tergantung kebutuhan dan juga data yang kita fitting ke si UI tadi mungkin itu sebagai pemantik dan tambahan jadi kita tahu posisi UI ini seperti apa terus kita penggunaannya untuk apa jadi spesifik nantinya dan menurut saya kondisi sekarang itu capable apalagi didukung dari tiga aspek yang tadi Pak yang sudah sampaikan kebijakan kelembagaan dan juga akuntabilitas bagaimana kita dan kalau itu sudah tersusun sebenarnya sudah bisa kalau menurut saya dengan konteks UI sesuai dengan kebutuhan nggak mungkin UI 1 itu bisa untuk menyelesaikan semua hal itu juga bukan magic yang turun ke bumi dari langit tapi sesuatu yang dikembangkan oleh manusia dan sekarang ini proyek yang besar yang dibawa Elon Musk dan teman-teman itu ada dari Dubai sebenarnya Dubai itu mengembangkan Falcon dia bit 180 jadi 180 billion parameter jadi saya ingin apa dan lain sebagainya itu 180 billion dan itu membutuhkan waktu dan resources yang sangat besar tapi kalau hanya untuk manajemen ASN rasanya tidak sekompleks itu parameternya karena kan ingin apa ya ingin talenta terbaik di bidang apa di bidang IT IT apa kaitan dengan S1 ABC dari mana dari universitas terbaik atau dari lulusan-lulusan terbaik ya tinggal disusun aja tadi logika parameternya saya tiga layar tadi dan itu kalau disusun kemudian dividing dengan data yang sempurna sudah selesai tapi menurut masalahnya data kita gimana Pak Yan belum lagi masalah sinkronisasi yaitu tadi masih butuh legalisir aja itu sesuatu yang bisa kita lihat kondisi kita itu sampai kemana belum lagi masalah tentang aplikasi disampaikan oleh kemenku 42 ribu aplikasi sekian yang bisa well running berapa sih paling gak sampai 10% gak sampai 20% dan itu paling kesel ya saat ada pemerintah daerah atau kabupan kota ataupun pemerintah pusat saat dia di aplikasi website nya itu banyak sekali tampilan dan aplikasi sepertinya kemudian saat kita klik ternyata tidak muncul atau bahkan kadang itu gagal dan lain sebagainya oke itu kayak gimmick saja ya ya mungkin itu sebagai tambahan keresahan tambahan keresahan yang sebenarnya bisa kondisinya sekarang ya KDP aja masih legalisir iya di jasa aja kita suruh legalisir untuk melihat akreditasinya si kegiatan disuruh keban PT oke saya usul konkret saja ke teman-teman lan di Diklatim 1 2 di RLA atau di semua programmatik training anda masukkan satu sesi deh tentang ini sudah ada saya berhubung lagi dengan dengan bos saya jadi saya baca dengan dari prompternya ke anda terus yang diajarkan apa kalau benar-benar paparannya menarik sekali karena kayak ada semacam kewajiban ber-AI gitu tapi memang ujungnya di propernya nggak ada sih pak karena kami mau jadi ada salah satu ada salah satu slide yang mengatakan bahwa dalam proyek perubahan ini wajib ada AI-nya gitu di salah satu slide nanti saya mungkin bisa bukakan kalau itu nanti silahkan diklarifikasi tapi saya baca slide itu saya baca banget slide itu dan saya sudah coba pakai Azure pakai apa nggak masuk gitu pak yang pertama nggak masuk itu costnya saya coba kemarin pakai Amazon Kendra dan pakai Azure itu pakai Azure mahal itu makanya pak saya coba pakai Azure baru baru jalan satu hari kurang itu limit gratisannya ada habis gitu kan pak gimana mau dibikin jadi proper gitu kan kalau kayak begini gitu artinya yang diwajibkan yang dimaksud tadi wajib ber-AI itu juga belum clear gitu karena memang cuma di satu slide sih sebentar sebentar itu AI itu diwajibkan untuk digunakan boleh boleh silahkan sekalian antar posertan dan panitian karena di slide itu saya baca banget ada itu boleh boleh gimana 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 enggak ini maksud saya saya tidak ingin membuat anda berkelahi disini enggak saya itu mau menunjukkan gini loh iya makanya 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 oke silahkan 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 jadi makasih mas sebagai ujung tombak pengerjaan proyek perubahan kebijakannya kalau saya kebetulan di bidang itu pak kebijakannya untuk pelatihan tim 1 tim 3 arah penggunaan AI untuk mempermudah peserta mengerjakan mempermudah untuk mengerjakan proyek perubahannya itu sudah mulai kita selipkan di surat edaran nah itu bener terus di kebijakan surat edaran bahwa sebenarnya enggak yang advance advance banget mas enggak yang canggih-canggih banget sebenarnya ini yang kita gunakan sebenarnya bare minimum banget pak e-simply pakai apa namanya e-simply pakai CGPT dalam penyusunan laporan terus juga ketika bikin video singkat kan salah satu outputnya bikin video brief gitu pak 30 detik untuk branding atau untuk marketing nah itu dia yang seringkali keluhan dari peserta-peserta yang di di daerah atau di rumah susah saya enggak ada sumber dayanya untuk bikin video biaya mahal sesederhana misalnya contoh pakai AI-nya invideo tadi ya maksudnya AI-nya yang ketengan gitu mbak ya macam-macam nah itu dia bikinin video cuma masukin prong jadi intervensi sedikit sesederhana itu pak sebenarnya nah itu dia sekaligus saya menyampaikan kabar baik kabar baik ini dalam bentuk inisiasi mungkin ada beberapa teman yang sudah saya ajak ngobrol disini salah-salah DN juga deh karena DN magang di tempat kami kebijakan dalam waktu dekat kita akan menerbitkan kebijakan secara secara nasional pak peraturan lan kalau tentang pelatihan kepemimpinan itu ada yang pelatihan kepemimpinan yang sebelumnya yang konvensional sudah ada cuma disimplifikasi lebih singkat lagi harinya tapi ada dua usulan baru kami pak personalized leadership training jadi sesederhana orang tuh gak mesti ikuti kurikulum dari A sampai Z semuanya enggak karena kita tahu orang-orang mungkin sudah punya kompetensi-kompetensi yang sudah dimiliki sudah sertifikasi kita gunakan RPL nya pak recognize per learning nya pakai AI disitu either pakai assessment apa ya assessment test yang kalau gak salah kami sempat ada iya kerjasama-sama ada startup lokal namanya Rumansa atau siapa sih saya lupa deh iya itu untuk membantu menilai kompetensi minimum nya akhirnya dari syarat A sampai Z ini leaders ini cuma belajar ini ini aja loh enggak semuanya enggak harus semuanya oke 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 dan itu kita akan membuat apa ya contoh rincian RAB buat kalau misalnya BPSDM training center training center yang ada di daerah apa segala macam menganggarkan buat pesertanya dikasih bekal seperti apa itu oke jadi ada arah kesitu pak ya cuman kita lagi menginformasikan oke tadi belum selesai iya jadi karena ada di slide Pak Baseng kalau saya enggak keliru itu ya di slide Pak Baseng slide sesinya khusus dan saya terpaksa menyilip masuk situ gitu ya jadi saya cukup ikut nih maksudnya Bapak saya nonton di sini saya di sebelahnya gitu jadi saya sempat nonton sesi itu jadi memang balik lagi ke saya yang saya sampaikan tadi itu tidak dituangkan di penjelasan ini tidak dituangkan di dalam training tersebut yang ditangkap oleh pimpinan harus pakai AI mengerjakan tugasnya mengerjakan tugasnya pakai AI mengerjakan tugasnya pakai AI tidak bilang kalau bare minimum gitu kan artinya yang saya keresahan awal saya tadi itu orang pahamnya hanya sesuatu yang ada di sambutan gitu oke memang tidak tidak dikerjakan tidak bisa di real dikerjakan gitu oke sekarang gini kalau tadi saya menyampaikan untuk satu inisiasi atau inisiatif pemerintah Anda harus punya tiga hal kerangka regulasi kerangka kelembagaan dan mekanisme akuntabilitas ya kan sekarang untuk satu apa pun namanya teknologi service whatever gitu empat hal ini mesti ada satu availability dulu ini mau soal health soal education soal apapun availability barangnya ada Anda mau bicara internet Anda mau bicara akses kesehatan Anda mau bicara akses pendidikan Anda mau bicara AI barangnya ada nomor satu itu mengapa dulu di awal yang disebut dengan penyediaan secara masif ya kan setelah available langkah berikutnya adalah accessibility yang namanya misalnya universal health coverage itu kan layanan kesehatan semesta itu kan seluruh Indonesia dapat itu kan barangnya ada dulu puskesmasnya se-Indonesia ada dulu availability SD-nya impress segala macam itu ada dulu lalu akses yang bisa membayar-mbayar yang miskin dibantu pemerintah kan gitu prinsipnya kan asuransi kesehatan sekarang BPJS 200 sekian juta orang sudah jadi anggota BPJS yang miskin 110 juta ditangani oleh pemerintah lewat PBI itu accessibility urutannya begini ini Anda nggak bisa lompat ini availability accessibility lalu literasi kamu kalau sakit jangan nunggu sakit difonis apa namanya gagal ginjal baru membayar BPJS gitu kan iya kan kamu kalau pusing jangan langsung ke IGD tapi ke puskesmas dulu itu literasi teknologi informasi pun sama kan setelah ini governance dah prinsipnya itu ya sekarang terapkan untuk AI availability out there accessibility kita masih rendah literasi kita sangat-sangat rendah governance nggak ada jadi usul saya tadi sederhana kelantadi karena kita bicara menjual talenta karena ke depan negara ini kan harus tetap maju Anda kan nggak bisa nunggu kan apalagi Anda bekerja untuk negara gitu ya saya mendorong literasi maka saya tidak mendorong untuk ditugaskan mengerjakan kecuali yang simpel-simpel tadi saya setuju pakai prom itu diajarilah tapi mesti ada itu bahkan CPNS itu mesti diajari apalagi yang sekarang pusat-pusat analis kebijakan itu di kementerian-kementerian itu mesti ngerti apa itu dan nggak cuma CGPT Anda bisa pakai autopilot Anda bisa pakai Azura Anda bisa ada banyak banget kan ini literasi secara nggak ngerti kok semuanya dianggap sama kan yang paling gampang sekarang kalau mahasiswa pakenya cuma dua CGPT sama Quillbot iya mahasiswa yang lain-lain ada atau pakai autopilot ya kan autopilot sama misalnya kayak gitu yang saya mau sampaikan ke Anda adalah negara ini mau maju terus ini ini swastai lebih cepat ini Mas Eko siapa kita yang swasta ada berapa orang yang swasta tadi Michelle UNDP itu anda yang swasta ini kalau penggunaan AI di luar pemerintah begitu cepatnya dan di pemerintahan tidak ada yang bisa mengimbangi nggak ngerti itu juga masalah besar ke depannya maksud saya ketika kita kemudian bicara mengenai manajemen talenta ASN manajemen talenta itu kan tahapnya pertama kita rekrut orang setelah direkrut di develop atau di deploy di mana pun lah deploy di develop terus di retain kan yang kita maunya kan begitu scoping AI itu menjadi penting tadi saya terbit tadi dikatakan etika nggak bisa AI nggak nggak bisa keputusan yang sifatnya kena ke orang tadi pertimbangan value nggak memang bukan tugasnya AI tapi kalau kamu beri data time series 50 tahun suruh analisis itu AI kamu kerjakan sendiri yang bodoh sendiri kamu gitu kan yang seperti itu mesti ngerti scoping kerjaannya gitu loh tapi itu kan literasi itu kan nah kalau itu bisa dijelaskan ke peserta di club team bahwa misalnya kalau begitu nomenklaturnya juga jangan cuma peranata komputer kan itu bisa masuk ke data analytics misalnya atau itu bisa masuk ke penggunaan apa namanya bahkan UI UX aja itu kan dibutuhkan oleh pemerintah sekarang ini iya kan dan sekarang nggak nggak masuk itu kan nah iya peranata komputer tadi itu lagi kan peranata komputer semua itu pokoknya tuh serba-serba semuanya tuh itu umbrella umbrella term itu pokoknya peranata komputer itu semuanya itu kan software semuanya oke balik relevansi kalau soal tergantikan tadi ini berasa nggak Anda takut tergantikan ini nggak berasa menurut saya sih juga harusnya tidak ya harusnya ya saya nggak ngerti kan ini kan feeling kan mestinya nggak ya untuk saat ini mulai ragu-ragu untuk saat ini oke oke ini saya mohon maaf ini bukan-bukan saya bukan saya apa namanya patronizing atau mau tahu ini tata-tata di depan saya ini Anda yang PNS ya pangkatnya apa ini 4A 3C 3D 3B 3C 3B 3C ya oke saya tadi cerita saya tadi cerita dengan beberapa teman Anda gimana caranya Anda Anda punya peta jalan hidup Anda sendiri umur 45 bisa 4C nggak itu yang saya harusnya kita mikirnya ya jadi mikir itu begin with the end in mind gitu ya dujung kalau 45 nggak bisa 50 deh bisa 4C nggak karena 4C itu Anda bisa bidding deputy atau dirjen Anda bisa biddingnya selon 1 4C bisa kalau nggak ada permen PAN 1 nah itu permen PAN 1 jelaskan bagi yang bukan PNS jelaskan bagi yang bukan PNS silahkan jadi dulu untuk fungsional sebenarnya sudah cukup fleksibel ya jadi di intansi pemerintah itu kita bisa naik jabatan kalau kita memenuhi angka kredit tertentu ya terus dengan produktivitas yang kita lakukan itu memungkinkan 2 tahun sekali kita naik misalnya dosen asisten ahli mau jadi elektor itu 2 tahun dia memenuhi persyaratan dan kualifikasi dan angka kredit dia bisa naik setelah tahun 2023 keluarlah permen PAN Sabu Jagat untuk Palu Gada dan Sabu Jagat untuk seluruh JF jadi jabatan fungsional ada mengatakan bahwa tidak lagi ada angka kredit karena permasalahannya katanya individu mengejar produktivitas individu tanpa berkontribusi dalam organisasi dasarnya itu kemudian keluarlah itu sehingga untuk naik jabatan itu didasarkan dari SKP dasaran kinerja pegawai yang dinilai menjadi satu satuan jadi tergantung penilaian kinerja dalam 1 tahun misalnya dia hanya ada 4 kalau tidak salah jadi melebihi ekspektasi sesuai ekspektasi dibawah ekspektasi kalau lebih dia 150% kemudian intinya seperti itu dan itu berdasarkan penilaian dari pimpinan atau atasan jadi kita seperti flashback ke masa lalu kinerja dan lain sebagainya itu sangat subjektif ditentukan oleh pimpinan kalau pimpinannya menilai di atas ekspektasi maka nilai kita 150% kali satuan angka kredit yang akan kita butuhkan dan singkatnya dengan kondisi seperti itu maka secepat-cepatnya dia mungkin 3-4 tahun baru bisa naik jabatan bukan 2 tahun 2 tahun almost impossible sangat baik terus karena melebihi ekspektasi itu tidak jadi melebihi ekspektasi itu sangat baik sesuai ekspektasi baik terus kemudian intinya kurang baik wah suram gini semoga Mayan bisa mengusulkan untuk merevisi Permenpan 1 2023 karena itu sebenarnya CF yang sudah sesuai dengan rumputnya dan sesuai dengan ruangnya itu sebenarnya sudah oke dengan angka kredit sebelumnya itu kan hanya reaktif terhadap CF-CF yang tidak sesuai dengan tusi-nya jadi misalnya analis kebijakan ditempatkan di unit yang tidak ada analisisnya atau tidak ada kebijakannya tidak ada kebijakannya akan sulit untuk memenuhi kualifikasi produktivitas untuk angka kredit kemudian disamaratakan semua CF harus memenuhi angka kredit dengan SKP dan SKP itu datangnya adalah penilaian pimpinan jadi ya bisa dibayangkan naik turunnya ini tergantung pimpinan ini yang baru lulus dari kuliah itu mikir panjang ini mas saya sudah masuk pegawai negeri atau tidak masih ada waktu awal September oke 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 gini 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 ya ini bedanya ini bukan seminar makanya kita mau ngobrol saya pengen mendengar lebih banyak dari anda ini persoalannya sekarang mudah-mudahan lebih terpetakan ya karena di negeri kita ini ini kadang-kadang sesuatu itu menjadi buzzwords gitu ya apa jargon gitu ya semua orang ngomong tanpa memahami kedalaman keluasan konsekuensi implikasinya apa pokoknya ngomong aja kalau dulu pokoknya revolusi industri 4.0 kalau nggak ngomong itu nggak asdol nggak keren gitu kan padahal nggak ngerti dia itu kayak apa gitu kan revolusi industri 4.0 slide-nya next next itu 4.0 apanya gitu kan misalnya kayak gitu ya saya hanya mau bilang maksud saya sekarang ini kita mesti mesti cerdas ya kan dunia bergerak cepat iya dunia bergerak cepat kita ngerti bahwa AI di luar sana sudah digunakan untuk berbagai hal iya maksud saya refleksi yang mendalam dan jujur seperti ini akan membuat anda sendiri bisa menempatkan diri sebenarnya pojok kebijakan ini tidak untuk aneh-aneh tapi untuk membantu anda berorientasi dirimu sendiri lalu setelah ini saya mau ngapain termasuk pengembangan diri sendiri maka saya ngajak saya minta karena kebetulan saya duduk di komite reviewer LPDP saya bilang pembelajaran atau mereka yang mengambil S2 S3 entah dalam entah luar negeri mengenai digitalisasi sampai dengan AI itu menjadi prioritas AI jadi ada tiga tantangan besar dunia tiga tantangan besar dunia ke depan satu perubahan iklim dengan semua turunannya ini yang ngomong bukan saya yang ngomongin Antonio Guterres dalam sidang umum PBB tahun lalu dan dia bilang SDGs di tingkat global gagal di Asia Pasifik gagal cuma 14% Indonesia itu dianggap perkecualian kita ini dianggap bagus banget udah Indonesia ya kan anda gak percaya kan kalau diberikan kabar baik kan karena terlalu terbiasa dengan kabar buruk soalnya anda itu saya mau ngomong yang baik anda gak percaya serius serius ketika SDG global cuma 15% Asia Afrika Asia Pasifik cuma 14% Indonesia kalau di bandana target 2030 kita itu sudah 42% kalau dari indikator yang kita ada datanya kita itu 62% kita itu nomor satu diantara negara berpenghasilan menengah ke atas tapi kabar baik ini banyak yang gak percaya karena terlalu terbiasa isinya kabar buruk nah tapi intinya adalah di sidang umum PBB tahun lalu Antonio Guterres bilang bahwa tiga tantangan besar dunia ke depan satu perubahan iklim dengan seluruh derivasinya perubahan iklim yang paling kena adalah orang-orang yang tinggal di Pasifik pulau-pulau tenggelam es mencair kemudian zoonotik apa namanya virus-virus kuno yang dulu terjebak dalam es itu esnya mencair virusnya hidup lagi jadi penyakit-penyakit perubahan itu muncul lagi itu 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 climate change maka studi ke arah ini penting banget kedua adalah transisi energi transisi energi ini gede banget ini ya tapi kali lagi kita ini kan kalau ember berisi air anda beri sabun kemudian anda kocok gitu kan keluar buih-buihnya kan kita tuh masih ada di buih-buihnya kita belum sampai ke airnya maksudnya gini mobil listrik mobil listrik ya tapi pembangkitannya masih pembangkitan batubara gitu kan ya itu mestinya kan kita harus langsung ke penghentian batubara tapi itu masa depan dengan seluruh teknologinya yang ketiga adalah digitalisasi dan AI jadi saya mendorong tiga hal ini kalau kita karena saat ini kita bicara AI saya minta anda sebagai pribadi deh udah susah kalau ngomong nanti JF saya segini pangkat saya segini susah kalau anda bisa punya peta hidup 45 tahun kalau enggak 50 tahun jadi 4C masukkan ini dalam peta hidupmu saya tadi cerita pada siapa tadi ya tentang saya ngobrol sama Pak saya Kumolo Almarhum Menteri Panerbi ya kan saya ceritakan sama kamu tadi kan ya saya ceritakan disini ya saya selesai sedang saya fellowship dengan Lee Kuan News School Public Policy saya ketemu dengan Profesor yang mereform birokrasi di Singapura orang udah tua banget namanya Profesor Lim Lim Siong Guan Anda bisa google orangnya Lim Siong Guan ini Profesor yang sangat tua yang dia dalam hidupnya seumur hidupnya dia itu seperti deputi ASN nya atau deputi sumber daya manusianya ANRB di Singapura ngobrol panjang dengan dia dan dia cerita mereka yang mendukit jabatan Eselon 1 itu usianya 45 tahun Eselon 1 dengan umur pensiun 65 tahun maka Eselon 1 itu benar-benar bisa bekerja dengan bener karena dia punya waktu 20 tahun jadi Eselon 1 kalau kita kan Eselon 1 itu untuk jabatan agar pensiunnya Eselon 1 jadi 57 dijadikan Eselon 1 ya kan ya kan jadi JPU atau jadi PAU di Bapak Nas ya kan itu membuat Eselon 1 tidak produktif ya singkat cerita Pak Caya Gumolo almarhum waktu itu masih ada saya pulang saya ngobrol panjang dengan beliau dan cerita konteksnya saat itu adalah IKN konteksnya IKN saya cerita ke Pak Caya Pak gini-gini tuh ngobrol panjang sama beliau makan siang di kantor beliau begitu saya masih ingat ada Burini ada siapa dulu dosen dari dosen dari UGM itu R1 R1 Mas R1 ada di situ ngobrol lah waktu itu waktu itu Mas R1 sudah debuti atau belum saya lupa saya duduk di situ ngobrol dengan beliau dan saya cerita bisa gak kita punya peta jalan 45 tahun jadi pangkatnya 4 C agar bisa bidik lalu dimasukkanlah itu menjadi insentif ASN yang mau ke IKN itu keputusan siang hari itu yang sayangnya belum dituangkan beliau meninggal maka itu saya tulis di kompas satu halaman sebagai pengingat bagi siapapun yang datang di pertemuan siang itu anda cek judulnya tentang satu masa depan Nusantara anda cek satu halaman full saya tulis di situ ini bahwa pemindahan ibu kota Nusantara ini bukan memindahkan kota bukan memindahkan gedung tapi cara hidup dan cara bernegara dan core-nya adalah reformasi birokrasi my main message adalah 45 tahun jadi selon satu kalau gak, gak ada perubahan di negara ini serius kita mempertahankan kayak gini nih anda yakin Indonesia emas tercapai? saya enggak saya enggak, gak yakin saya nah jadi balik ke anda ini kan kalau yang ketiga terserupsi sudah belum sih? sudah terserupsi belum kerjaan anda dengan AI belum menurut saya sih anda sudah ada belum? gimana? silahkan ayo terkehidupan yang tergantikan tapi sebetulnya itu kalau saya sendiri ya Pak pandangannya di TNS gitu ya atau HSN itu belum tergantung dari itu maksudnya juga maksudnya kalau kita di dalam pusat yang tidak langsung atau klien masyarakat di dalam itu masih secure gitu Pak masih aman karena kita balik lagi ya tapi kan lebih ranahnya itu kayak membuat kerjakan kemudian ya kita terlalu meeting-meeting juga masih melibatkan banyak tanda kutip langsung-langsung seperti itu ya Pak menurut saya masih belum tergantikan kecuali misalkan yang pekerjaannya itu di bagian front office-nya pajak gitu atau biaya cukai atau apalah itu mungkin yang perlu tanda kutip lebih khawatir gitu dibandingkan kita-kita yang memang posisinya itu sebagai analis kebijakan ataupun kayak saya perencana begitu Pak kalau di dunia PNS-nya begitu oke yang lain ada yang berpendapat mengenai AI dan pekerjaan Anda sekarang ya silahkan Mbak di belakang boleh nggak ini di belakang yuk silahkan Mbak baik sebenarnya saya mau menyambung beberapa pembicaraan Pak boleh 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 bebas atasannya lagi PKN 2 kebetulan atasan saya lagi PKN 1 hahaha dad tadi pemerintah itu sebenarnya iya mau dibawa kemana kar kalau menurut saya sebenarnya salah satu problem pertama bukan di how to rekrutnya kalau how to rekrut bisa diperbaiki karena kan pegawainya belum ada tetapi how to manage yang sudah ada itu pemerintah pun masih galau termasuk sama tadi yang disampaikan Mas Alif munculnya permain-pain 1 2023 iya ini memang memang ganggu banget ini sangat Pak sebagai korban nah betul nah sorry sorry menyalah dulu apakah sudah ada yang pernah mencoba membuat misalnya analis kebijakan di LAN itu membuat apa policy brief untuk mengatakan bahwa permen PAN itu mestinya nggak begitu itu sudah sudah dibuat loh kalau dari LAN saya kurang tahu ya Pak tapi kalau dari kantor saya kami pernah mengundang dari men PAN dalam rangka kami mempertanyakan permen PAN ini seperti seperti apa kedepannya seperti apa pengembangannya seperti apa dan memang kayak pasang kacamata kuda Pak ya adanya itu ya udah gitu jadi kemudian ketika mempertanyakan sebenarnya kan kalau apa ya kalau bercandaan kami gitu ya Pak kasihan ya buruh tuh tiap tahun bisa demo PNS tuh nggak bisa tiap ada aturan yaudah pekerjaan nggak ada serikat buruh nggak ada kasihan emang yaudah talen aja gitu adanya itu ya sudah dikerjakan nah oke oke terus 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 ke pengembangan PNS itu tahun lalu BKN itu menyelenggarakan assessment untuk hampir seluruh PNS saya bilang hampir karena di kantor saya ada beberapa yang belum hampir seluruh PNS kemudian dilakukan pemetaan salah satunya adalah tentang literasi digital apa tetapi yang menurut saya mohon maaf tadi ada yang dari BKN ya menurut saya ada beberapa yang kemudian aneh dalam tanda kutip seperti pertanyaan literasi digital pertanyaannya adalah kalau paper jam printer paper jam apa yang harus dilakukan beli printer baru kalau kami ya kasarnya yaudah telepon perlengkapan minta ganti printer gitu atau telepon perlengkapan minta orang datang apakah kemudian itu yang dibutuhkan dalam konteks literasi digital yang ada sekarang kemudian kalau misalnya ke AI betul atasan saya menangkapnya propernya harus AI ulangi gimana jadi promternya harus pakai AI sedang PKN 1 menangkapnya yang harus dilakukan proyek perubahannya harus menggunakan AI wow jadi salah nangkap betul ya dua-duanya nah tapi tadi saya jadi penggelitik jadi sebenarnya atasan saya yang salah nangkap atau memang penjelasannya yang kemudian kurang gitu jadi yang atasan saya lakukan adalah kebetulan kami menangani pengaduan masyarakat jadi maunya pengaduan masyarakat itu pakai AI kami sudah menyampaikan ketika pengaduan masyarakat itu kan spektrumnya sangat banyak sangat luas ketika dan pengennya sebenarnya kan orang itu datangan kalau kemudian harus dengan AI apakah mencakup sampai ke situ dengan segala perdebatan ternyata yang diinginkan hanya penarikan data secara statistik yang sebenarnya kami sudah punya aplikasi untuk melakukan itu jadi betul pemahaman sebenarnya ini FOMO gak sih ini cuma ngomongin AI ini ngerti gak sih bahwa AI itu adalah artificial intelligence bukan AIUEO gitu ada pemahamannya jadi karena memang ternyata mayoritas yang terjadi kebetulan di kantor saya ada satu yang sedang PKN 1 ada satu yang PKN 2 dua-duanya tuh arahnya sama betul saya juga jadi mempertanyakan ini apakah memang LAN mengarahkan kesana atau emang salah nangkep atau salah penjelasan itu seperti apa kemudian kalau misalnya sepertinya itu yang lebih butuh di ases untuk PNS yang katanya itu di ases untuk pindah ke IKN karena harus melek literasi digital part itu justru tidak di pertanyakan dalam bentuk asesmen yang dilakukan oleh BKN pertama itu kedua hasil asesmen itu sampai detik ini setahun kemudian setelah asesmen saya pribadi gak tahu buat apa hasil asesmen yang menggunakan data asesmen yang anggarannya sekian ratus ratus manfaatnya tuh apa buat karir saya gak ada sampai sekarang saya tidak merasa ada manfaatnya dan secara ke depan apakah data itu kemudian digunakan untuk pengembangan karir saya kayaknya juga enggak digunakan untuk pengembangan kompetensi kayaknya juga enggak gitu jadi lebih ke lebih menarik ketika menggunakan AI menurut saya dalam konteks manajemen talenta memperbaiki yang ada dulu seperti tadi yang disampaikan Mas Alif ada peran atau komputer kemudian nah ini diperbaiki ini betul dari dari masang komputer sampai gimana caranya komputer itu kerja dia harus ngerti dari kabel sampai ke security dia harus ngerti padahal sebenarnya kan tidak begitu tidak sejeneral itu dia belajar tidak semuanya kemudian dia belajar tetapi instansi pemerintah itu mayoritas kemudian mengkotak-kotakan berdasarkan jabatan dan unit kerja di tempat saya dalam tanda kutip menurut saya parah karena di satu unit kerja itu kemudian hanya ada satu jenis jabatan jadi kami di jabatan itu di unit itu ya harus ngerti keuangan harus ngerti administrasi harus ngerti hukum harus ngerti teknologi harus ngerti aplikasi padahal sebenarnya enggak harusnya ketika kita bicara secara sistem general ada hulu dan hilir yang tidak semuanya itu dikerjakan oleh satu orang yang sama dan satu jabatan yang sama itu yang menurut saya harusnya ketika kita bicara artificial intelligence dan manajemen talenta itu dulu yang dipetakan arahnya itu mau kemana manajemen talenta seperti apa yang mau dibangun karena yang betul yang tadi Pak Yanwar sampaikan orang ngomongin manajemen-manajemen talenta tuh ngerti gak sih sebenarnya manajemen talenta itu apa karena yang tadi disampaikan pemenuhan dokumen betul Pak jujur di kantor saya mohon disensor ada regulasi terkait dengan manajemen talenta ada tapi itu bikinnya simsalabim 2 hari jadi karena mau pemenuhan submit evident ke KSN pertanyaannya mau berharap apa sama peraturan yang 2 hari jadi saya aja yang bikin peraturan malu mengakui peraturan itu ada gitu tapi manajemen talentanya sendiri dulu pemerintah mayoritas FOMO ya jadi latah lagi ada 4.0 oke 4.0 lagi ada manajemen talenta oke manajemen talenta lagi ada artificial intelligence oke artificial intelligence jalannya sendiri-sendiri oke konsep itu yang sebenarnya harus makasih saya mau bicara yang belum setelah itu mbak kamu dulu setelah itu oke yuk terkait dengan soal ASN ini karena saya kan tidak dari ASN seperti itu terkait dengan manajemen talenta tadi itu nah mungkin satu hal terkait dengan manajemen talenta di ASN ini tadi sudah dijelaskan juga gitu ya jadi ada dari depan itu rekrutmen terus kemudian development kemudian untuk return gitu ya maintenance dan lain sebagainya nah mungkin yang dari awal dulu di rekrutmen kalau tidak bisa langsung secara global menerapkan AI mungkin kita kita ketahui gitu kadang rekrutmen di ASN ini prosesnya lama seperti itu ya nah mungkin dengan menyisipkan AI ini itu satu hal untuk lebih mempercepat gitu mempercepat dalam seleksi rekrutmen itu nah kalau untuk penggunaan AI sendiri kalau di swasta mungkin itu membantu banget sebagai pekerja gitu ya karena kalau di swasta itu kan KPI nya jelas as a business you have to get big revenue misalkan kayak gitu nah AI ini misalkan nih orang sosial media dengan adanya AI mereka sangat terbantu karena apa? melakukan research kemudian hari ini lagi boomingnya apa? mereka mentarget itu untuk memasukkan produknya mereka atau servisnya mereka nah ini yang mungkin belum saya tangkap untuk operasinya di ASN seperti itu jadi untuk AI ini mungkin belum ditangkap di dalam daily activity pekerjaan si ASN ini gitu untuknya apa ya? betul kalau di swasta kita sangat apa ya menggunakan itu banget dan membuat kita pekerjaannya lebih mudah gitu nah sekarang ini mungkin balik lagi bahwa KPI di ASN ini mungkin lebih diperjelas dan dikerucutkan ke daily activitynya yang bisa digunakan dengan menggunakan AI tersebut nah itu yang nantinya akan membantu si ASN ASN ini dengan menggunakan AI seperti itu itu yang pertama terus kemudian yang kedua soal manajemen talenta nah karena kebetulan saya tuh sebelumnya 5 tahun di BMN jadi saya tahu perekrutan di BUMN itu seperti apa jadi zaman dulu sebelum ini seperti itu itu di BUMN yang di BUMN itu ada tier-tier ada tier 1 tier 2 tier 3 dan tier 4 gitu tier 1 ya kita ketahui Himbara Bank Telkom sultan lah pokoknya itu udah 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 oke nah dulu keresahannya adalah talent-talent bagus itu masuknya ke tier 1 pasti nah tier 2 tier 3 tier 4 itu talentnya sangat ya iya kampusnya yang jelek-jelek yang enggak ada julum terungannya gitu kan nah setelah kita eh teliti gitu kan ternyata memang kemampuan untuk mentarget talent bagus ini bergantung dari perusahaan biasanya perusahaan-perusahaan di tier 1 mereka akan meng-hire vendor yang levelnya A juga untuk mendapatkan talent yang bagus bahkan di approach sejak mereka masih kuliah sehingga mereka mendapatkan talent bagus akhirnya waktu itu membuat yang namanya FHCI yang diadaptasi sampai sekarang ada yang namanya rekrutmen FHCI nah itu adalah awal mulanya untuk menstandarisasi semua BMN at least di awal itu mempunyai standar dan kompetisi yang sama tidak jomblang antara yang tier 4 dan tier 1 tier sultan itu gitu walaupun mungkin dalam prosesnya ya banyak dinamika gitu lah ya kita ketahui di sosmed kan kita sudah bisa membaca tapi filosofinya adalah seperti itu untuk menstandarisasi itu gitu ya kurang lebih sih seperti itu terima kasih silahkan mas tambahan dikit aja Pak baru ingat saya itu pernah mengikuti forum di prakerja yang mensertifikasi kartu prakerja jadi di prakerja itu ada program sertifikasi AI ya Pak sertifikasi AI ya jadi bahkan diberikan kesempatan ujian Microsoft Azure tadi jadi sebenarnya kalau di prakerja saja bisa untuk rakyat yang bahkan ketika di follow up itu jadi saya ikut forum ketika di follow up itu dari 20 orang yang aktif paling 10 gitu Pak jadi negara buang uang 10 lagi tuh dia lulus sertifikasi tapi ketika ada follow up tidak ada apa-apa artinya kalau mau negaranya bisa sebenarnya jadi ASN ini di sertifikasi AI semua sebenarnya bisa karena di prakerja bisa dan itu nyatanya gak banyak yang kemudian ter follow up gitu jadi kalau dilihat dari kemampuan harusnya sih memungkinkan gitu sih Pak tambahan sedikit oke baik ada lagi teman-teman pendapat Mas Ali ada pendapat ada insight atau ada oke silahkan Mas Ali dulu belum ada disana nunggu sampai oke tadi menyambung Mbak Antila ya Mbak Dewi Mbak Dewi Mbak Dewi terkait dengan mungkin secara praktikal yang yang bisa kita janggu dulu yang bisa kita manfaatkan dulu yang bisa diterapkan gitu gak usah lah kita jauh-jauh ke untuk mencari membuat database yang besar dan kita melakukan semuanya otomatis dan lain sebagainya mungkin yang teknik teknis yang bisa kita lakukan sementara itu kalau perlu teman-teman ketahui untuk rekrutmen ASN itu sekarang ada 23 tahapan 23 langkah ini dari BKN nanti teman-teman bisa cek sendiri di internet ada 23 tahapan jadi bacanya aja udah pusing langkah untuk dia mulai dari pengumuman ya sampai pokoknya dari awal pengumuman sampai orang itu diterima masuk itu 23 langkah termasuk verifikasi data untuk pendidikan dan lain sebagainya skill dan lain sebagainya termasuk seleksi wawancara dan lain sebagainya ada 23 tahapan nah mungkin tadi menyambung Mbak Dewi saya sangat setuju di beberapa aspek itu sebenarnya bisa dilakukan oleh mesin apapun itu ya AI ataupun entah dengan apa aplikasi yang sederhana lah beberapa itu bisa dilakukan tanpa campur tangan manusia yang itu nantinya akan memsimplifikasi dengan memsimplifikasi itu kita akan mereduksi waktu satu yang dua mereduksi cost jelas kemudian yang ketiga ya harapannya mendapatkan talent yang sesuai yang paling kita butuhkan gitu rasanya sekarang banyak sekali talenta-talenta yang yang bagus ya yang unggul tinggal kita bagaimana cara membuat seleksinya semakin ringkas ringkas salah satu dulu saya alasan saya masuk LAN ya ini mungkin ee hanya saya sebutkan di forum ini jadi salah satu alasan dulu saya masuk LAN mendaftar untuk di Polytechnic STIA dulu namanya STIA LAN itu karena syaratnya paling sedikit dan dia mekanismenya paling sederhana menurut saya dibandingkan dengan yang lain-lain jadi gak ada SKCK kemudian gak ada kita untuk berkelakuan baik aja harus cari SKCK apa-apaan negara ini jadi semua warganya dianggap penjahat kalau baik harus kantor polisi untuk mencari SKCK surat keterangan apa itu catatan kepolisian catatan kepolisian kita tidak ya harusnya sebaliknya dong yang yang pernah yang pernah jahat atau pernah melakukan kejahatan yang mendapatkan label itu bukan yang orang baik yang mendapatkan label tidak pernah melakukan itu itu kan sesuatu yang nah untungnya saat itu kemudian syarat-syarat yang lain yang administratif termasuk untuk apa gak perlu legalisir dan lain sebagainya cukup untuk scan-scanan dan itu salah satu salah satu motif saya masuk nah bayangkan kalau temen-temen di awal sudah disodori puluhan dokumen yang harus dipersiapkan awalnya yang semangat juga jadi males belum lagi melihat tahapannya ada 23 tahapan semangat lagi males lagi akhirnya seperti Pak Ian sampaikan lagi untuk top talent dan pasti akan lari ke swasta di pemerintah insentifnya juga segitu-segitu aja di tempat lain insentifnya tentu lebih tinggi termasuk juga pola kerja terus kemudian bagaimana dinamika yang lebih dinamis dan lain sebagainya di kita banyak aspek yang masih menjadi barrier tetapi di satu sisi juga hal administratif itu sangat luar biasa temen-temen tadi mungkin ada yang presensi tanda tangan ya tanda tangan absen dua kali dan lain sebagainya itu salah satu ya karena masalah administrasi yang masih juga menjadi menjadi panglima lah kalau kita bisa sebutkan termasuk tadi terkait dengan manajemen karir manajemen untuk remunerasi dan lain sebagainya kalau boleh kita sampaikan ya saat ini kita masih banyak yang terjebak di proses administrasi seperti Mbak tadi namanya siapa? Mbak Dina Mbak Dina Mbak Dina tadi menyampaikan disana ada peraturan tentang manajemen talenta di internalnya tetapi dibuat dalam waktu dua hari untuk masalah administrasi ke KASN atau kemana tadi kebutuhannya nah itu kan ya administratif itu masih menjadi panglima saya pernah kemarin ke satu kabupaten kota di Sulawesi yang itu indeks SPBE-nya lebih tinggi daripada provinsi setelah kita visitasi kesana saya diminta untuk print untuk mendampingi kajian disana setelah disana itu internet aja gak ada ternyata di Pemkapnya bisa 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 dapet indeks SPBE itu sangat baik atau baik sekali yang nilainya itu di atas Sulawesi Utara wireless mas orang tau orang tau orang tau maaf presensi presensi pegawainya itu masih manual jadi ada fingerprint tapi masih di backup oleh manual tetapi indeks SPBE-nya sangat baik ternyata dibalik itu mereka menyiapkan dokumen administrasi untuk evaluasi SPBE itu sangat bagus karena didampingi oleh ya ada pendampingnya konsultan dan lain sebagainya tetapi poinnya secara de facto dia masih biasa tetapi secara administratif dia bisa menyajikan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan dan peraturan oke indeksnya tinggi oke nilainya bagus nah itu mungkin beberapa aspek yang juga menjadi berhatian di beberapa indeks-indeksan itu saya termasuk yang kurang terlalu percaya terhadap indeks termasuk indeks R, B, indeks apapun lah karena banyak yang administratif termasuk akreditasi lah kampus dan lain sebagainya temen-temen yang ya akreditasi apapun di swasta juga pasti punya nah itu mungkin dengan adanya AI ini akan juga mereduksi hal-hal yang sifatnya administratif karena dia sifatnya kan otonomus ya jadi dia kalau ada evidence-nya ada datanya ya dia akan data secara real ya bukan data yang kita bisa adakan kalau tadi KSM membutuhkan ini ya udah unit bikin peraturan tentang ini 2 hari jadi apalagi yang sehari jadi juga banyak tapi setelah itu apakah di implementasikan ya belum tentu poinnya ya dengan adanya AI harusnya bisa mereduksi hal-hal yang sifatnya administratif kemudian mereduksi cost dan kita bisa sesuai dengan kebutuhan yang akan kita inginkan ke depan mungkin sedikit itu dan mungkin teman-teman ada maksudkan yang lain terima kasih mas ya oke teman-teman ini saya berharap anda tadi berapa rata-rata sekarang 3B 3C atau 3D 3D oke saya berharap dan saya saya sangat ingin anda satu hari duduk di eslon 1 ya atau eslon 2 gitu ya saat dimana mestinya kita ini makin maju kalau saya di LPDB ada namanya PK persiapan keberangkatan biasanya kami para komiteur itu dibagi bicara dimana dimana gitu ya kalau saya kesempatan bicara di PK saya selalu bilang jadi gini LPDB 5 tahun terakhir ini setelah perombakan mungkin ya 5 mungkin 7 ini sekarang 2024 berarti 7 tahun dari 2017 itu ada beberapa hal satu selain reguler sekarang ada program targeted dan afirmasi salah satu diafirmasi adalah TNI Polri dan ASN masuk ke situ sebenarnya dan ini kami dorong saya tidak mau orang jauh bilang umuk membanggakan diri gitu enggak ya tapi komite reviewer yang sekarang ini kami bersebelas awalnya dua orang meninggal Prof Bambang Setiadi dan Prof Asyumardi Asrah kami tinggal bersembilan kami akan mengakhiri masa jabatan ini kalau semuanya tidak ada perubahan besok Oktober ini kami akan berakhir semuanya tergantung apakah Menteri Keuangan yang baru meneruskan atau tidak satu yang kami ubah menyiapkan program afirmasi dengan pemikiran bahwa TNI Polri ASN sebagai penyelenggara negara itu dalam seluruh perdebatan dan ekspos intelektual itu yang paling tertinggal menyediakan sebenarnya maka LPDP menyiapkan apa space khusus untuk ini jadi kalau ada diantara Anda atau staff Anda atau diri sendiri atau teman yang belum S2 atau mau S3 segera ambil program afirmasi itu masalah dengan pembuat kebijakan kita jadi pembuatan kebijakan yang baik itu ya itu memenuhi empat syarat kira-kira syarat pertama penggunaan bukti evidence syarat yang kedua adalah urutan siklus kebijakannya bener yang ketiga participatory aspek ini penting mengapa? karena pembuatan kebijakan ini menyangkut itu hal-hal yang seringkali bukan hanya intensi kebijakan tapi dampak-dampaknya dan biasanya orang-orang yang bukan membuat kebijakan itu yang bisa melihat dampak itu bahasa kerennya itu kalau di Youtube saya bilang unintended consequences dari semua kebijakan yang keempat adalah kualitas orangnya yang membuat kebijakan Anda para PNS atau pejabat yang membuat kebijakan yang drafting kalau kualitas orangnya jelek ya jelek kebijakannya identifikasi kami sampai pada kesimpulan pembuat kebijakan kita ini mainnya kurang jauh jadinya kebijakannya kayak gini ini sederhana itu gak usah pakai analisis yang jauh-jauh yang daki-daki wah enggak mainnya kurang jauh udah jadi gak punya imajinasi imajinasi itu sempit banget gitu ya karena JF disana gak sesuai wah begitu permenpan imajinasi sempit banget saya sering pakai cerita ini dan saya ulang disini setiap tanggal 1 April dulu ketika saya masih tinggal di Inggris saya mendapatkan surat dari negara surat itu judulnya P45 P45 itu adalah surat dari dirijen pajak kementerian Inggris kepada kami yang bekerja saya tinggal disana 12 tahun saya bekerja disana setiap tanggal 1 April saya terima surat dari dirijen pajak P45 tertulis disitu diri Dr. Nugroho selama tahun anggaran sekian anda sudah membayar pajak sekian ribu sekian puluh ribu ponsterling dari perhitungan kami pajak yang anda bayar kebanyakan terlalu banyak 1200 terlalu banyak 700 ponsterling selalu ada kayak gitu setiap tahun bersama ini terlampir cek pengembalian pajak anda itu di negara yang bener itu begitu kalau orang bayar yang nerima itu yang ngelaporin itu kalau imajinasinya bener di kita kita udah membayar kita mesti ngelapor telat didenda kebanyakan mau diusut terus gimana coba? kebanyakan gak? pembuatan kebijakan kita ini orang-orangnya itu sesederhana mainnya kurang jauh maka kami bersebelah sini ini PNS sebanyak-banyaknya yang bisa masuk LPDP kalau kami kami dorong ke luar negeri ada yang karena berbagai hal kepengennya ke dalam negeri tapi ternyata juga ada peraturan permen Panerbi yang menyulitkan itu yaitu kalau ada PNS yang sekolah lagi kemudian tukinnya turun terus mereka hitung-hitungan terus mereka males ngambil LPDP karena kemudian netnya lebih rendah ya kan? saya juga pusing ini kan? mau minterin orang juga susah gitu kan? ngajak ini terjadi pada orang Bapak Nas siapa namanya itu? Astri kalau gak salah atau udah gak cuma Astri ada banyak yang lain kan yang yang seperti itu yang merasa saya tanya kenapa kamu gak ngambil LPDP? Pak, kalau kami saya hitung-hitung daripada LPDP lebih baik saya masih terima tukin saya bayar sendiri saya masih punya sisa uangnya daripada kalau saya terima LPDP kemudian tukinnya berhenti lalu total kemudian net itu trade-offnya itu kemudian anjil lho saya juga gak tau gimana mengadres tapi ini persoalan pertama yang saya mau sampaikan ke anda nomor satu nomor dua tetapi saudara sekalian kalau kita tidak tambah pinter negeri ini kan makin terpuruk loh ini masalahnya kita gak bisa loh hidup kayak gini nih terus serius kita gak bisa hidup seadanya gini terus yaudahlah kayak gini mungkin ini akan terdengar aneh ya akan terdengar awkward gitu ya tapi saya berharap pemerintahan yang baru besok bisa lebih progresif dimana anda bisa mengusulkan perubahan-perubahan harapan saya ya karena kalau kita tidak ada lompatan udah pasti 2045 2045 yang kita mau negara dengan ekonomi nomor 4 atau nomor 5 dunia itu gak akan tercapai percayalah gak akan gak akan gak akan serius itu antara kita membohongi diri sendiri dan kita kan seneng banget membohongi diri sendiri kan oh ya kita akan tercapai sampai itu anda gak akan mengalami saya udah mungkin sudah wassalam saya udah check out mungkin tapi anda udah 2045 dan ketika makin menuju ke sana siapa yang ekonomi siapa yang satunya ekonomi ada gak ada yang ekonomi kamu ekonomi ekonomi kan zaman Pak Harto kita pernah tumbuh 7% 7,2 7,3 gak salah resepnya adalah eksploitasi sumber daya alam buruh murah manufakturnya namanya foodless industries kalau ada demo gebukin udah udah rumusnya itu aja tumbuh 7% oh iya Soharto dulu itu pertumbuhan dan stabilitas ini eksploitasi sumber daya alam terus tadi buruh murah manufakturnya foodless industries you protest pemerintah gebukin udah gitu aja ini resep paling gitu itu waktu saya ketemu dengan beberapa teman yang mengaku-ngaku sebagai timnya Pak Prabowo mas bisa gak kita tumbuh 7% oh referensi masalah lu ada saya berinspirasi itu saya cerita ke dia tapi masalahnya apa ya kita mau kayak gitu itu kan karena ya kalau kita tidak tumbuh diatas 7 aduh gimana saya mau ngomong makanya saya cari ekonom karena kita ini tumbuh 5 5 5,1 5,2 kena covid jebret minus 2,07 naik lagi setelah covid 3,69 naik sempat eh pernah 5,3 ambruk lagi 5,04 udah prestasi kita terbaik 10,15 eh 20 tahun terakhir adalah 5,3% pertumbuhan kita prestasi tertinggi itu berjalan terus besok BPS bulan April Maret mengumumkan pertumbuhan ekonomi kita masih kepala 5 di bawah 5,5 gak ada cerita itu Indonesia mas serius nah kalau Pak Prabowo obsesif mau 8% ini pertanyaan besar banget ini bukan pertanyaan besarnya adalah maka terobosan apa yang mau dilakukan iya kan nah mungkin itu topik untuk PKI yang lain tetapi karena ini topiknya balik ke sini saya gak tau Joko menunjukkan itu dari itu dari Inggris kalau gak salah ya kan Joko ya kan itu soal AI itu konseptual saya saya lebih konkret yang anda hadapi sehari-hari saya mau kembali ke 4 hal ini mungkin yang bisa dikerjakan di LAN kalau topik ini memang menggelisahkan sebaiknya serius dibicarakan usul saya anda bagi yang di pemerintahan di tempatmu sendiri di Bapak Penas lah di Kementerian Keuangan di tadi dari KL mana lagi tadi ada cukup banyak dari KL yang lain tadi kan ada yang dari Sekap ada yang dari DPR misalnya gitu kan karena mungkin mungkin yang kita butuhkan mungkin belum sampai ke AI mungkin mungkin baru digitalisasi misalnya misalnya begini Sekap atau sekretat DPR misalnya oh prolegnasi apa sih yang dibutuhkan itu kan publik kemarin itu demo mendemo pemerintah itu kan karena merasa ditinggal dalam bentuk kebijakan karena kita gak punya dashboard kebijakan apa yang sedang digarap sampai di mana tahapnya bagaimana publik bisa memberikan masukan AI nya jadikan saja mesin untuk menganalisis masukannya tetapi untuk membuat masukan ada itu kan bisa dikerjakan gitu loh ya nah kalau itu bisa didorong saya berharap itu nomor satu nomor dua LAN balik ke LAN literasi tentang digitalisasi sebelum ke AI Mas dosen dan Mbak dosen tadi ada dua dosen disini kan setidaknya gimana caranya itu di mainstream untuk semua kalau sudah ada syukur tapi dipastikan tidak misleading sehingga staff-staffnya pusing semua itu bikin proyek pimpinannya tapi minimum minimum menurut saya bagaimana digitalisasi itu tadi yang nanya saya tadi siapa kriteria manajemen talent baik itu apa sih ada yang tanya itu kan ukuran keberhasilannya apa saya mau cerita pengalaman ketika saya saat itu masih mendampingi Pak Presiden periode pertama Pak Jokowi bertanya saya mau membangun proyek sebut A, B, C saya butuh orang-orang baik S1 yang ngerti itu Menteri Panerbi gak bisa menjawab itu setengah jam dia gak bisa menjawab itu Menteri Panerbi itu sebenarnya awal asal-masal ketika Pak Jokowi bicara mengenai manajemen talent internasional kalau sekarang Pak Prabowo besok nah kan siang gratis saya mau tahu eselon 1 kita yang backgroundnya gisi mengerti ini ada berapa orang bisa gak BKN cepat mengeluarkan dalam waktu setengah jam gitu profil orang itu loh kriteria manajemen talent itu sebenarnya sesederhana itu saya gak tahu dari perspektif anda perspektif saya dulu di istana itu yang dibutuhkan pembuat kebijakan saya mau mengganti dirijian saya saya butuh orang yang seperti ini ketika spek itu dimasukkan bisa gak langsung ngecek data di BKN orangnya ini ini ada di sana ada di daerah oh kepala kan beli sana itu bisa di tarik ke sini Pak nah yang seperti itu maksud saya itu yang lebih dibutuhkan menurut saya loh ya sekarang ini belum AI nya mengatakan ini ya itu tapi anyway saya kira itu saya minta maaf kalau apa malah menimbulkan banyak pertanyaan tetapi saya kira saya mau mengajak anda berpikir karena ini PK itu ya kayak gini nih saya gak tahu anda kena prank atau tidak jadinya setelah anda ikut ini kan tetapi meminta dan memaksa anda sendiri berpikir kita sudah bikin berapa kali ya Joko ya 8 kali kemarin sempat ada yang itu pemerintahan baru bagaimana bersikap jadi ASN-ASN kan yang gelisah karena ada kementerian baru akan dibentuk besok hidupnya gimana gitu saya juga gak berpertensi tahu jawaban dan memberikan jawaban saya bukan timnya Pak Prabowo gitu kan tetapi kemudian saya akan meminta setiap orang silahkan dipikirkan gitu untuk mulai mikir setelah pulang PK ini trajektori hidupnya itu ya dengan AI ini anda mau ngapain apakah anda setelah ini oke kalau gitu aku akan beli JCPT yang berbayar gitu kan biar lebih profesional dikit itu misalnya atau anda mau ngapain saya kurang tahu tapi saya usul yang secara kelembagaan tadi ya Mas dan Mbak dosen di LAN kalau kemudian topik ini apa namanya bisa diangkat lebih prominent gitu ya silahkan mau bikin diskusi panel atau mau bikin seminar itu terlalu superficial menurut saya sih menurut saya loh ya superficial tapi kalau anda bikin diskusi terarah gitu ya atau diskusi panel gitu gak usah banyak-banyak orang ya tapi misalnya mendalami peraturan presiden terakhir mengenai percepatan SPBE itu penting banget menurut saya dengan punya ina digital disana kita punya infrastruktur regulasinya peta lebar SPBE satu data satu peta segala macam itu ini mau ngapain ini gimana reformasi servis Joko boleh gak yang apa Pak Prabowo programnya Pak Prabowo bukan paling depan paling depan bukan paling depan paling depan terus 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 paling depan nah tadi nah ini kan hidup anda ke depan ini kan 5 tahun ke depan kan cuma ini isinya ya kan 8 visinya Pak Prabowo yang di tengah itu 17 prioritas itu RPJM yang sebelah kanan itu kan quick winsnya Pak Prabowo ya kan saat keberhasilan saat semua ini 1 sampai 8 itu data loh itu ini hal pertama yang Pak Prabowo mesti lakukan begitu jadi Presiden di lantai dengan Menteri Sosial dan Menkominfo nya adalah ngecek data terutama kalau 1 sampai 7 mau dijalankan DTKS sama BKN kalau menaikkan gaji ISN itu jadi betul nomor 7 itu itu BKN itu ujung tomba itu nomor 1 nomor 2 nomor 3 nomor 4 nomor 5 nomor 6 DTKS DTKS yang sekarang itu mesti diimprove ini bukan AI ini yang dibutuhkan ini digitalisasi yang bener ya kan jadi saya hanya bisa mengucapkan selamat bekerja karena Anda akan ketemu pemerintahan baru nanti 20 Oktober Anda akan ketemu pimpinan baru kita nggak tahu itu kita bisa omongkan lain kali tetapi mudah-mudahan kemudian pertimbangan atau pemikiran mengenai artificial intelligence itu sekarang lebih lebih jelas ya Anda bisa membedakannya sebagai buzzwords atau sesuatu yang bener-bener akan membantu hidup Anda atau membuat Anda khawatir lalu Anda mengerti langkah yang Anda pribadi ya saya tidak memintai tapi Anda kemudian Anda ngerti ini yang harus saya kerjakan apa ini lembaga saya mesti ngapain atau teman saya mesti ngapain atau tim saya mesti ngapain gitu aja ya oke terima kasih rekan-rekan jadi demikian diskusi kita sebelum kita tutup sekiranya ada closing statement sebagai kolaborator mas Ali iya mas Ali jangan saya tuan rumah tuan rumah ya mas Ali baik terima kasih mas Jan mas Josu dan teman-teman semua tepuk tangan dulu untuk kita semua sudah 2,5 jam hampir 3 jam ya kita nggak terasa di sini tanpa ada prosesi sambutan ini sambutan itu terus kemudian menyerahan pelakat nggak usah nggak usah nggak usah nggak usah tanpa itu semua itu 2,5 jam jadi full lah biasanya kalau 2,5 jam di cara-cara formal oke tapi 1 jamnya 1 jam setengah itu prosesi yang seperti itu ya kita tanpa itu masih bertahan dan ini memang membuktikan kita membutuhkan ruang-ruang yang seperti ini ya luar biasa ada ASN ada dari swasta dari teman-teman yang di NGO dan lain sebagainya dan pojok kebijakan itu merupakan kayaknya oase di tengah burun ya bagi ASN khususnya tadi teman-teman banyak diskusi sehingga masih bertahan dan ini menjadi forum yang luar biasa dan tadi saya nyala pojok kebijakan itu nggak ada cipta itu bukan milik Inalar jadi kalau Anda mau bikin kenapa nggak bikin kadang-kadang teman-teman ASN kan butuh ruang aman antara ASN sendiri kan silahkan di inisiasi entah di Kementerian Keuangan entah di Bapenas entah di sini karena ada tempat kan udah pakai nama-nama pojok nggak ada masa itu nggak ada cipta-ciptaan serius gitu oke siap terima kasih Mas Januar jadi sepertinya nanti kita bisa membuat ruang-ruang diskusi seperti ini yang membahas secara lebih serius tanpa ada tadi ya banyak prosesi formal dan itu malah sepertinya memantik kita untuk memikirkan Indonesia ke depan itu seperti apa dan tadi seperti Mas Jan sampaikan ini memang bukan ruang untuk mencari solusi solusinya di tempat kita masing-masing dan di individu kita masing-masing tapi minimal kita sudah mendiskusikan dari berbagai macam perspektif terkait dengan AI itu seperti apa manajemen ASN seperti apa dan untuk teman-teman yang belum bergabung ke ASN ini masih ada waktu tiga hari khusus khususnya di LAN ya karena kita sedang mencari talenta-talenta terkait nasional ayo 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 masuk LAN masuk LAN untuk LAN teman-teman bisa lihat sendiri kita diskusi berbagai macam hal dan aman ya tidak ada intervensi tidak ada apapun sampai saat ini masih aman walaupun jadi itu mencerminkan itu menjadi salah satu indikator yang menjadi lembaga yang bisa dimasuki untuk talenta-talenta terbaik nasional baik untuk closing statement sekali lagi terima kasih NALAR terima kasih teman-teman LAN khususnya juga terima kasih semua peserta yang sudah hadir dan juga yang kemarin banyak dari yang tidak lolos ya kemudian mungkin di waktu lain-lain bisa bergabung terima kasih itu dari saya pribadi mewakili LAN dan untuk keluarga Nugrohos hahaha keluarga Nugrohos terima kasih kepada Pak Yan sudah mau mempersamai kita teman-teman muda ya jadi semoga itu menjadi benih-benih yang bisa tumbuh untuk Indonesia emas 2000 enggak tahu 2000 berapa enggak tercapai terima kasih selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Mas Yono Nugroho dan Mas Ali Nugroho atas diskusi di tematik ini jadi kita tadi sudah merangkum bagaimana artikel intelijen dalam manajemen talenta pertama perlu scoping dan relevansi di case tertentu tapi itu tentu juga menjadi tantangan ke depan dan prioritas sangat penting dari 3 segmen tadi secara indikator bagaimana kerangka regulasi kelembagaan dan akuntabilitas terhadap isu itu terima kasih atas partisipasi bermakna rekan-rekan semua di pojok kebijakan pagi hari ini mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan jangan lupa update terus berbagai program di Humaslan dan juga di Narang Institut Ovisial sampai jumpa di ruang kolaborasi dan diskusi selanjutnya selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih terima kasih